Oke baik anak-anak dan semuanya mengingat waktunya sudah pukul 9 lebih 4 menit maka akan segera kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in walaumri dunia wajin Wa solat wa salam wala asrofil anbiya ibar musalin Muhammadin wa ala alihi wa sohbiha ajma'in amma batu Kami ucapkan selamat datang Selamat bergabung pada yang terhormat Mas Jelang Muhammad Dirgantara Ini selaku narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Bapak Dr. Andresaji Selamat Purwo Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan dan Tenaga Pemelidikan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Dan yang sangat kami banggakan Ananda semuanya yang tergabung dalam Telekonferensi Virtual pagi hari ini Baik kelas 10, 11 maupun 12 Puji syukur Mayalah kita senantiasa Haturkan keadaan Allah SWT Yang mana pagi ini memberikan Kesehatan, kesempatan, keselamatan Dan semangat tentunya Untuk mengikuti Telekonferensi Virtual SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Pada hari ini Minggu 27 Maret 2022 Dengan tema Short Virtual Campus Tour in Japan Bersama Mas Jelang Muhammad Irkantara Doktoral Student Osaka University Japan Tidak lupa salam-salam pada junjungan Nabi Besar kita Muhammad Salam-salam yang senantiasa Kita tunggu sahabatnya di hari akhir Baik Bapak Ibu yang kami hormati Dan Ananda yang sangat kami banggakan Mengingat waktunya Sambutan jika nanti memang beliau Yang ketiga yaitu acara inti Yang akan dipandu oleh Bapak Arifin Nurhimawan Magister Pendidikan Yang keempat sharing sessionnya nanti sudah ya Jadi setelahnya ada sesi tanya-jawab Apabila Ananda memang ada hal yang perlu ditanyakan Yang terakhir yaitu penutup Maka untuk memulai acara pagi hari ini Selain dengan semangat yang luar biasa Marilah kita buka dengan Melakalkan bacaan Basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Baik dengan dibukanya dengan mengucap bismillah Semoga apa yang kita lakukan pagi ini Menjadi sesuatu yang bermanfaat Dan bermaslah untuk umat Baik Ananda semuanya Dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati Marilah kita ikuti acara berikutnya Yaitu sambutan Tapi beliau Bapak Kepala Sekolah Sepertinya belum hadir Maka sambutannya akan disampaikan Setelah sharing session ya Baik untuk selanjutnya Yaitu masuk acara inti saja Yaitu sharing session Yang akan disampaikan oleh narasumber kita Mas Jelang Muhammad Irkantara Doktoral Student Osaka University Jepang Yang akan dipandu oleh Bapak Arifin Nurhimawan Magister Pendidikan Kepada Bapak Arifin Nurhimawan Kami persilakan Baik terima kasih Pak Ismanto Yang telah memberikan waktu kepada saya Kita awali dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat narasumber kita pada pagi hari ini Mas Jelang Muhammad Irkantara Yang kami hormati Kepala SMA Muhammadiyah II Yogyakarta Bapak Dr. Andes Haji Selamat Purwok Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah II Yogyakarta Serta Yang kami banggakan Ananda siswa SMA Muhammadiyah II Yogyakarta Pertama-tama Marilah kita panjatkan Gadarat Allah SWT Segala puji syukur Atas rahmat Dan juga nikmat Yang telah diberikan kepada kita semua Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Kita masih diperkenankan Untuk mengikuti acara sharing session Yang diselenggarakan oleh tim IAN SMA Muhammadiyah II Yogyakarta Yang pada pagi hari ini mengambil tema Yaitu South Virtual Campus Tour in Japan Yang insya Allah nanti akan segera dipandu oleh Narasumber kita Mas Jelang Muhammad Irkantara Salamat serta salam Senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Serta keluarga dan juga para pengikutnya Yang insya Allah akan kita menantikan syafaatnya Hingga yaumul akhir nanti Bapak Ibu yang kami hormati Sebelum melanjutkan ke acara inti Terlebih dahulu akan saya sampaikan Beberapa kurikulum VT dari Narasumber kita Ijinkan saya untuk share screen terlebih dahulu Ada pun tema dari sharing session kita Yaitu South Virtual Campus Tour in Japan Yang nanti akan disampaikan oleh Narasumber kita Yang Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Sudah hadir di tengah-tengah kita Langsung dari Osaka, Jepang Saya ucapkan terima kasih Kita syafaat terlebih dahulu Selamat pagi Mas Jelang Muhammad Irkantara Bisa terhubung dengan kami ya Iya bisa bisa Iya Alhamdulillah Nanti kita akan nantikan penjelasan beliau Berkaitan dengan study lanjut ke luar negeri Dalam hari ini kita berkesempatan untuk sharing session dengan beliau Fokus kita adalah beberapa kampus di Jepang seperti itu Nah berikut adalah sedikit dari kurikulum VT yang saya tampilkan di slides Yang pertama adalah rewayat pendidikan dari beliau Untuk yang pertama di jenjang pendidikan S1 Beliau ini menempuh pendidikan sebagai program biasiswa bidik misi di Universitas Pajajaran Untuk tulisannya sendiri Mengambil fokus pada Synthesize of Natural Cyclic Peptides and Antimicrobial Evaluation Dari tahun 2015 hingga tahun 2019 Kemudian untuk jenjang S2 Beliau ini adalah beraih biasiswa unggulan dari Universitas Pajajaran Majoring Computer Aided Design of Antimicrobial Aptide Candidates Di tahun 2015 hingga 2019 Dan untuk saat ini beliau melanjutkan bidikannya di S3 Ataupun Doctoral Degree Beliau ini beraih biasiswa Max Program Doctoral Osaka University Kemudian Majoring Development of Fully Synthesized Leibosomal Gen and SARS-CoV-2 Vaksin Di tahun 2021 hingga sekarang Ada pun di sini Professional Achievement yang pernah dilahir oleh beliau Adalah beraih biasiswa Max Yang mana biasiswa ini sangat bergensi ya Saya lihat di CV beliau itu adalah merupakan salah satu dari lima pendaftar biasiswa ini di seluruh dunia Luar biasa sekali di tahun 2021 Dari lima itu salah satunya adalah Mas Jelang Ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa Dan selain itu beliau juga pernah meraih mendali berunggu ya Di International Science Technology and Engineering Competition in 2020 Ya Nanti kami harapkan Mas Jelang bisa memberikan motivasi Sharing pengalamannya Bagaimana sih kalau bisa mendapatkan biasiswa Max Scholar Seperti itu Ataupun nanti kalau misalnya Mas Jelang Ada informasi tentang biasiswa lain Selain dari Max mungkin bisa dibagikan kepada kita Sehingga itu akan bermanfaat bagi siswa-siswi Tentunya yang akan mempunyai keinginan untuk study lanjut di luar negeri Atau mungkin ada yang punya tujuan ke Jepang Itu juga bisa seperti itu Nah untuk sharing session kali ini Kita akan bagi menjadi dua termin Termin yang pertama Itu nanti penyampaian materi dari Mas Jelang Nanti kami berikan waktu sekitar satu jam ya Jadi nanti selesai pada pukul 10.15 Kemudian nanti dilanjutkan dengan question and answer session Nanti 15 menit Insya Allah nanti kita akan selesai pada pukul 10.30 Baik langsung saja Kami seraskan waktu sepenuhnya kepada narasumber kita Mas Jelang Muhammad Dirgantara untuk memaparkan materinya Monggo kami persilakan Ya baik Saya izin untuk share screen dulu Layarnya sekarang sudah terlihat atau belum Sudah sudah Oh ya Oke langsung aja kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih untuk Para guru Kepala sekolah dan juga staff dari SMAN 2 Muhammad di Yogyakarta Yang telah memberikan Kesempatan hari ini untuk bisa sharing Kepada teman-teman kelas 10, 11 Dan juga kelas 12 Namun sebelum kita mulai Alangkah lebih baiknya kita mengucap Bahasa Mala dulu bersama-sama Juga kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat rahmat, hidayah Dan juga izinnya Sekarang kita bisa berkumpul bersama-sama gitu ya Jadi di hari yang Ya kalau disini Alhamdulillah sedang cerah Semoga di Indonesia juga sekarang sedang cerah Dan juga jangan lupa Salah serta salam Jangan lupa kita junjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari Jaman yang jahili ya Dari jaman kegelapan hingga Sekarang jaman yang terang-beneran Dan Ya Jadi Terima kasih Pak Arifin atas Perkenalan singkatnya Jadi saya sedikit perkenalan lagi Jadi Nama saya Jelang Muhammad Ridgantara Jadi Sekarang Ya Alhamdulillah Saya masih belum terlalu tua Jadi Sekarang Alhamdulillah Umur saya di tahun ini Akan 25 tahun Jadi Nanti teman-teman Kalau ada pertanyaan Silahkan bisa dipanggil Mas, kakak Atau siapapun aja Ya Jadi Seperti yang Sudah disampaikan tadi Benar ya Saya sekarang sedang berkuliah Doktoral Di Osaka University Di Jepang Jadi Singkat ceritanya Sekarang saya bisa dapat Berkuliah disini Dengan Bantuan Pemerintah Jepang Yaitu Mombuka Gakusha Scholarship Atau Max Scholarship Nama lainnya Nah jadi Langsung aja kita mulai Tentang Apa yang mau Saya sampaikan ke teman-teman Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan hari ini Bisa membuat Teman-teman menjadi lebih Bermotivasi gitu Untuk bisa Mencapai mimpinya Salah satunya adalah Untuk bisa Berkuliah di luar negeri Nah Jadi Langsung aja kita mulai Jadi Jadi kan teman-teman ini disini Sedang bersekolah ya Jadi setelahnya pasti akan Lulus dulu ya Baru lanjut gitu ya Jadi Biasanya Untuk teman-teman yang Sedang bersekolah Ataupun yang Mau lulus Ada pertanyaan yang selalu Ditanyakan kepada Teman-teman gitu Baik itu dari orang tua Keluarga Atau kepada Diri sendiri gitu Jadi Setelah lulus kita Mau ngapain sih gitu Apa yang mau kita lakukan Setelah lulus Nah tapi Sebenarnya Jawaban dari Pertanyaan ini Tidak ada yang Mutlak 100% Benar gitu Jadi Jawabannya itu Tidak tunggal Jadi bisa Berbeda-beda tergantung Orangnya dan tergantung Mimpi apa yang teman-teman Mau capai gitu Ketika teman-teman sudah Lulus nanti Nah jadi Untuk memulai Presentasi ini Baiknya teman-teman Mulai sekarang nih gitu Baiknya itu Tanyakan pertanyaan ini Kepada diri teman masing-masing gitu Jadi saya mau Jadi apa nih ke depannya gitu Karena Biar bagaimanapun Meskipun kita punya orang tua Kita punya guru Dan lain sebagainya Kita yang nantinya akan Menjalani hidup kita gitu ya Kita yang harus menyusun Mimpi kita seperti apa Sedangkan orang tua Guru Kepala sekolah Dan pendukung-pendukung lainnya Hanya mengarahkan Kita mau Menjadi apa gitu Jadi ketika teman-teman Sudah punya arahnya Nanti akan disupport oleh Orang-orang yang tadi Telah disebutkan Nah terus Biasanya jawaban yang bisa muncul itu Dari pertanyaan ini Apakah mau Ke kampus untuk kuliah Apakah mau bekerja Di suatu perusahaan Atau Mau membuat misi sendiri Atau Mau menikah Ini kan pertanyaan Jawaban yang paling umum ya Nah jadi Ya sebenarnya Balik lagi gitu Meskipun Saya Ngambil Jalur ini gitu ya Untuk melanjutkan Kehidupan saya Setelah lulus SMA dulu Ataupun lulus S1 dan S2 Teman-teman juga Sebenarnya Nggak harus banget Ngambil jalur yang sama nih Sebenarnya Mau teman-teman menjadi Pekerja Bisnismen Ataupun mau nikah sekalipun Itu nggak menutup kemungkinan teman-teman akan tetap bisa sukses Jadi Jangan sampai Teman-teman Mengambil suatu keputusan Hanya berdasarkan Ikut-ikutan Trend yang sekarangnya ada aja gitu Nah Sekarang sebelum kita masuk ke Dunia kampusnya Kita lihat kenyataannya dulu Kenyataannya Sekarang Kesuksesan itu bisa diraih dimana aja gitu Kita bisa lihat Di bidang pendidikan Mungkin Yang teman-teman sekarang lagi banyak Lulukan di sosial media Ada Mas Jerome Paulin gitu ya Yang sekarang Baru aja kemarin lulus Di Waseda University Di Jepang juga kebetulan Di Tokyo Dia ambil jalur pendidikan Mungkin teman-teman juga tahu ya Mereka Sangat Sukses gitu ya Jerome Paulin ini sangat sukses Beserta teman-temannya Jadi dengan Di bidang pendidikan Tentu Bisa Sukses Lalu kita kenal juga di sosial media Ada yang namanya Teh Gina Dari Sunda gitu ya Dari Bandung Yang ternyata dia Menikah dengan Pria dari Korea Dan dia hanya menjadi Ibu rumah tangga Gak ada pekerjaan yang Spesifik Tapi ternyata Ini salah ya Mohon maaf Gak ada pekerjaan yang spesifik Tapi ternyata dia pun Bisa sukses gitu ya Sebagai ibu rumah tangga Dan juga ibu dari anak-anak yang Insya Allah Akan menjadi penerus Penerus dunia ini gitu ya Ya entah itu Korea Indonesia Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk banyak orang gitu Dan ternyata dia juga bisa sukses Dan Ada juga orang yang Mengambil Dunia pekerjaan Maksudnya Dia fokus Bukan pada pendidikan Tapi pada Profesinya beliau Yaitu pada bidang Untuk disini ada Contohnya Najwa Sihab Yang dia Fokus pada bidangnya dia Yaitu jurnalistik Dan juga reporter Ataupun host dalam suatu acara Ternyata dia juga bisa sukses gitu Di bidangnya Dan teman-teman pun bisa aja gitu Kalau teman-teman Hobi di bidang media Teman-teman hobi di bidang kuliner Di bidang apapun itu Apapun latar belakang pendidikan teman-teman Tentunya Akan selalu ada banyak sekali gitu Contoh Kesuksesan dari orang-orang yang seperti itu gitu Jadi Kesuksesan itu Bukan hanya dipatok dari Apa yang sekarang sedang Hits di masyarakat Indonesia gitu Ya tentunya Di masyarakat Indonesia sekarang Setidak-tidaknya Kita harus S1 dulu Baru bisa dibilang akan Berkemungkinan sukses Kalau lulusan SMA mau jadi apa Mungkin banyak yang seperti itu Tapi nyatanya Ya Tidak selalu seperti itu juga gitu Nah ya Itu silahkan dipertanyakan kepada teman-teman sendiri Apakah teman-teman mau Lanjut kuliah Ataupun menjadi apa gitu setelahnya Tapi Di sini Karena kebetulan Saya ini ambil Jalurnya adalah yang pendidikan Seperti mas Jerom Polin ini Saya akan Coba sharing gitu Siapa tahu di sini ada teman-teman Yang ingin melanjutkan Kuliahnya Apalagi ke luar negeri Ya mudah-mudahan bisa dijadikan Penyemangat untuk teman-teman Supaya bisa Kuliah di luar negeri Ataupun Minimal Kuliah di Kampus-kampus top Yang ada di Indonesia Oke Nah jadi sekarang Mungkin ada beberapa orang yang bertanya-tanya gitu Kenapa sih Sekarang Saya memilih Untuk ngambil Jalur pendidikan Dari tiga Jalur yang tadinya Udah Saya generalisasi gitu Ada tiga di sini Kenapa saya ambilnya ini Nah jadi Dan kenapa juga di Jepang gitu Nah jadi sebetulnya Ya ini Merupakan Mimpi saya gitu Yang Ya ini ada Cuplikan Ini ya Cuplikan Scene dari salah satu Series yang lagi terkenal Sekarang-sekarang di Indonesia Jadi ya itu adalah Salah satu mimpi saya Yang sebenarnya ini udah Saya susun dari Saya dulu SMA Sama guru saya Dan ternyata Ketika saya mau Kuliah S1 pun Ternyata gagal Jadi akhirnya Ada dua nih alasannya Kenapa saya ambil di Jepang Dan ambil Max Scholarship ini Karena Memang dari dulu Dari SMA udah Bermimpi untuk bisa Berkuliah di Jepang Dan juga Pernah coba Ternyata gagal Jadi masih ada penasarannya gitu Nah Terus Ini ada Sebelum ada Pesan yang Teman-teman Mungkin bisa pertimbangkan Sebelum Mau Lanjut kuliah Dimanapun itu Jadi Yang paling penting Untuk berkuliah adalah Jangan menjadikan gelar itu Sebagai tujuan utama Kamu kuliah Ataupun kuliah lanjut Dari S1 ke S2 Ataupun dari SMA ke S1 Ataupun dari SMA ke D3 Jadi jangan dijadikan gelar itu Menjadi tujuan utama Karena Kalau begitu Nantinya kamu akan Hanya dapat itu aja gitu Selama kuliah Jadi Sebelum Teman-teman Mau mutusin Untuk kuliah Ataupun enggak Di luar negeri Ataupun di Indonesia Cari dulu alasan Yang kuat Untuk Bisa melanjutkan Kuliah seperti yang Memang teman-teman inginkan Jadi cari dulu Alasan yang kuat Sehingga nantinya teman-teman juga Value Yang didapatkannya lebih banyak Dan juga teman-teman Jadinya Lebih termotivasi gitu Ketika teman-teman Punya tujuan yang jelas Untuk Melanjutkan kuliah Nah jadi disini Kalau untuk Saya pribadi Ada empat Setidaknya ada empat Tujuan Yang ingin saya dapatkan Motivasi yang ingin saya dapatkan Untuk Berkuliah Khususnya di luar negeri Jadi disini ada empat Yang pertama Tentunya adanya Koneksi internasional Yang mana ini sangat penting sekali Koneksi Jejaring Pertemanan itu tuh Di Dunia sekarang Apalagi Kita ini makhluk sosialnya Yang seluruh pekerjaan itu Selalu berkolaborasi Dengan manusia lainnya Tentunya Tentunya koneksi itu sangat penting Apalagi ini Internasional connection Jadi makanya saya ingin mendapatkan Ini di Jepang Dan juga yang kedua Mindset development Jadi Tentunya dengan kita Yang gak bisa dipungkiri gitu ya Dengan kita Berkuliah Baik itu di Indonesia Ataupun di luar negeri Itu tuh Akan lebih banyak Latar belakang Budaya dari Orang-orang Di kampus tersebut gitu Jadi kalau misalkan di sekolah Mungkin teman-teman Hampir 100% Berasal dari Yogyakarta Yang punya Budaya yang mirip-mirip Tapi kalau misalkan teman-teman Misalkan nanti Pindah ke UGM Contohnya Tentunya kan itu Kampus yang isinya Banyak orang-orang Dari daerah lain kan Tentunya nanti teman-teman Juga bisa belajar Dari orang lain Bagaimana budaya mereka Yang sehingga dapat Mengembangkan mindset teman-teman Bisa menjadikan teman-teman Memiliki pemikiran Yang lebih maju Oh ternyata Ada budaya dari Misalkan Sumatera Utara Yang lebih baik Daripada Yogyakarta Pada bagian ininya Saya bisa coba Terapkan Ternyata Orang Jepang tuh Di bagian ininya Lebih bagus loh dari Indonesia Oh berarti kita bisa terapkan Nah jadi kalau misalkan Kita terus-meneruskan Menerapkan Budaya yang lebih bagus Dari budaya kita Pada bidang-bidang tertentu Ya tentunya Ke arah yang lebih baik gitu ya Ya tentunya itu Itu pun akan menjadikan Diri kita juga bisa Bisa lebih maju gitu ke depannya Terutama di mindset Nah Yang ketiga Itu ada Advanced Science Jadi Gak bisa dipungkiri juga gitu ya Kita berbicara secara data Untuk kampus-kampus di luar negeri Itu kan banyak yang secara Ranking lebih baik dari Kampus-kampus di Indonesia gitu Khususnya di Jepang Mungkin gak semua Negara di luar negeri itu Lebih baik dari Indonesia Enggak juga Tapi untuk Jepang itu Kebanyakan Itu secara ranking Di atas Indonesia Makanya dengan teman-teman Bisa belajar di Indonesia Di luar negeri Susah di Jepang Teman-teman bisa mendapatkan Ilmu pengetahuan yang lebih maju lagi gitu Dibandingkan di Indonesia Sehingga ketika teman-teman pulang ke Indonesia Teman-teman bisa terapin ini Untuk Ya generasi-generasi penerusnya teman-teman gitu Baik itu sebagai guru Sebagai dosen Sebagai pengajar Ataupun Ya sebagai praktisi sekalipun gitu Sebagai Pekerja di suatu perusahaan Atau pendiri suatu perusahaan Tentunya itu pun Bisa berdampak juga gitu Untuk Indonesia Untuk ke depannya gitu Baik itu secara langsung Ataupun tidak langsung Nah ini yang terakhir ini Yang menariknya gitu ya Ketika teman-teman Kuliah Di tempat yang jauh Artinya merantau Baik itu di Indonesia Ataupun di luar negeri Ketika teman-teman merantau Pastikan lingkungannya berbeda lagi gitu ya Nah jadi itu sebenarnya Teman-teman bisa Nikmati itu sebagai Liburan jangka panjang ya Kalau teman-teman Misalkan kuliah di ITB Contohnya nanti Teman-teman bisa Jalan-jalan di Bandung Di Bandung banyak juga gitu Tempat wisata mungkin Seperti di Jogja juga banyak Teman-teman mungkin udah bosen Ketika teman-teman nanti di Bandung Ya silahkan gitu Teman-teman bisa Di waktu-waktu ruang Bisa jalan-jalan Kemana pun teman-teman Mau di Bandung Kalau teman-teman ke Jepang Juga sama Teman-teman bisa Pergi kemanapun Di Jepang Untuk jalan-jalan Ketika lagi liburan Jadi sebenarnya Ini keuntungan tersendiri gitu Ketika teman-teman Merantau ke Luar daerah teman-teman Untuk kuliah Seperti itu Jadi Ini Sebagian dari apa yang Menjadi pertimbangan saya Untuk Mengambil bidang pendidikan gitu Untuk melanjutkan Hidup saya dari SMA Ke S1 Ke S2 Dan juga ke S3 Kenapa nggak Kerja Ataupun Nggak nikah dulu Ataupun Nggak mencari Jalur-jalur lainnya gitu Yang mudah-mudahan Bisa terjelaskan Dari sini Nah sekarang kita Masuk dulu Penjelasan tentang Kampus yang saat ini Udah Aku Tinggali selama 5 bulan Jadi Sebagai informasi Saya ini di Jepang itu Masih bulan Kelima Jadi masih belum terlalu Lama juga Tapi Setidaknya Ini ada beberapa informasi Yang bisa teman-teman Dapetin Mudah-mudahan teman-teman Nantinya ada yang bisa Tembus untuk kuliah di sini Osaka University Kita bisa ketemu bareng Nah jadi Osaka University ini Merupakan Di tahun 2022 ini Merupakan kampus Nomor 75 di dunia Dan dia itu Di Jepang sendiri Merupakan kampus Top 3-nya Nomor 3 Dan di sini Dia itu merupakan Imperial University Jadi Imperial University itu Kalau di Jepang Itu tuh salah satu Kampus Bukan salah satu Ada beberapa kampus-kampus Yang namanya Imperial University Nah Imperial University ini Dia ini Kampus yang dulunya Ketika zaman Sebelum Perang Dunia Kedua Berakhir Itu tuh di Dikelola oleh Kekaisaran Jepang gitu Didirikan dan dikelola oleh Kekaisaran Jepang Nah jadi Untuk di Jepang sendiri Kampus-kampus yang Memiliki Julukan Imperial University ini Dia cenderung memiliki Kebanggaan tersendiri gitu Secara budaya Seperti contohnya Osaka University Kyoto University Tokyo University Dan beberapa kampus-kampus lainnya Nah Terus Ini yang paling penting juga Untuk Saya pribadi Yaitu adalah Osaka University ini Merupakan Kota Osaka ini Merupakan Kota Yang paling layak Ditinggali di dunia Nomor 2 Nah artinya Banyak sekali sih Aspek-aspek Penilaiannya Baik itu secara Kestabilan ekonomi Kestabilan Bencana alam Lalu Penerimaan terhadap Budaya asing Dan lain sebagainya Nah Jadi Kalau Sebagai orang muslim Saya sebagai orang muslim Mungkin teman-teman juga Disini Muslim banyak sekali Itu menjadi suatu Pertimbangan yang Tetat juga Ketika mau Pergi ke luar negeri Jadi di Osaka ini sendiri Karena dia adalah Kota dengan Pelingkat nomor 2 Untuk kelayakan hidup Tentunya dia juga Sifatnya muslim friendly Jadi disini Masjid Alhamdulillah Lumayan banyak Untuk di Osaka University sendiri Kita punya 3 lokasi kampus Namanya Toyonaka kampus Swita kampus Sama Minoh kampus Masing-masing mereka punya Mushola sendiri Yang lumayan besar Dan cukup untuk Sholat Jumat Untuknya laki-laki Terus juga Dari masing-masing kampus ini Ada lokasi Supermarket halal Yang teman-teman bisa beli Bisa beli Daging halal Ayam halal Bumbu-bumbu Indonesia Ada juga yang namanya ASEAN halal mart Dia kayak Toko kelontong Tapi dia Menjual Produk-produk Dari Asia Khususnya Paling banyak Dari Indonesia Dan juga dari India Jadi itu dekat sekali Dari masing-masing 3 lokasi kampus tersebut Nah jadi Ini Bagus sekali gitu Untuk teman-teman yang muslim Mau Kuliah di luar negeri Tapi gak mau Lepas gitu ya Dari Ritual-ritual Keagamaan Yang ada di agama Islam Baik itu untuk Sholat lima waktu Untuk Makan-makanan halal Untuk Berpuasa Dan lain sebagainya Itu Bisa sekali dilakukan Di Osaka Nah Selanjutnya Tadi kan Kita udah bahas ya Tentang Beberapa Aspek-aspek Yang bisa dipertimbangkan Sama saya Mungkin juga nanti Untuk teman-teman Untuk bisa kuliah lanjut Nah sekarang Untuk di Osaka University ini Masing-masing aspeknya itu Bisa kita Perdalam Lebih lagi gitu Dari apa yang udah Saya alami Selama lima bulan Mudah-mudahan Ini juga bisa dijadikan Penyemangat buat teman-teman Bahwa kuliah di luar negeri itu Asik Enggak Enggak melulu Tentang belajar Enggak melulu Tentang stres Capek dan lain sebagainya Nah untuk International Connection Jadi Sebenarnya banyak sekali gitu Seperti di Sekolah pun teman-teman Bisa ikut X School Teman-teman bisa ikut OSIS Teman-teman bisa ikut Drumband dan lain sebagainya Nah disini pun Juga sama gitu Jadi International Connection Disini Saya dapetin justru Bukan Bukan hanya dari Campus dan juga laboratorium Tempat saya Penelitian gitu Nah jadi disini ada Organisasi yang sekarang Saya sedang ikuti Di fakultas saya Namanya Science Body gitu Jadi ini dari Fakultas MIPA Kita punya Komunitas untuk Mempersatukan Mahasiswa internasional Dan juga Mahasiswa Jepang Dan disini kita banyak sekali Agenda-agenda Untuk Kolaborasi gitu Antara Mahasiswa internasional Dan juga Mahasiswa Jepang Seperti contohnya disini ada Kita sempat Jalan-jalan Di salah satu Gunung bersalju Di Jepang Di Kobe Nama kotanya Dan disini Kita secara gratis Bisa Berkenalan dengan Banyak orang-orang Dari berbagai belahan Dunia gitu Ada orang Jepang Dan juga orang Luar negerinya Nah terus Disini Kita juga punya program Yang namanya English and Japanese Half Hour Jadi Dalam Satu minggu Kita itu bisa belajar Bahasa Inggris Dan juga bahasa Jepang Dengan Fasilitas yang disediakan Oleh Science Body ini Jadi Kita yang mahasiswa internasional Mengejarkan bahasa Inggris Kepada mahasiswa Jepang Dan sebaliknya Mahasiswa Jepang Mengajarkan Bahasa Jepang Kepada mahasiswa internasional Jadi kita kayak Hubungan timbal balik Perminggu setengah jam Sekali Seperti itu Jadi Ini baik sekali juga gitu Untuk teman-teman Yang mau belajar bahasa Disini Itu Sangat bisa Diterapkan juga gitu Di Osaka University Ya karena Osaka University ini Salah satu Kampus top Di Jepang Artinya banyak juga Mahasiswa internasionalnya gitu Jadi itu sangat baik untuk Ya mencari International Connection ini gitu Dan Ya saya Dengan teman-teman Nanti banyak berkenalan Dengan orang-orang di Kampus yang nantinya Teman-teman Datangi Yang teman-teman Empati untuk berkuliah Masih teman-teman Juga punya kesempatan Yang besar sekali gitu Untuk Kenalan dengan orang-orang Dari luar negeri gitu Nah tentunya teman-teman Juga harus pintar Bersosialisasi Dan juga Bergaul gitu Dengan Orang-orang di luar negeri nanti Nah seperti ini Pada akhirnya Dengan banyak Kegiatan yang saya ikuti Di Osaka University Dan akhirnya Saya juga banyak Membuat Teman gitu ya Untuk Bisa Main Jalan-jalan Dan juga Ngobrol-ngobrol Secara Personal gitu Bukan dalam bentuk Kegiatan gitu Contohnya disini ada Ya kita masak-masak Main-main lah gitu Di Kosan Teman-teman Dari Luar negeri gitu Jadi teman-teman Mungkin bisa juga Merasakan hal yang sama Mudah-mudahan gitu Ketika teman-teman Berkuliah di luar negeri Yang kedua itu Ya mindset development gitu ya Seperti yang Tadi udah Saya Sebutkan Bahwa Ya ketika teman-teman Bisa memanfaatkan Semua potensi Yang Ada gitu Di Dengan teman-teman Berkuliah di luar negeri Nah teman-teman juga bisa gitu Selain Akademiknya yang dibangun Akademiknya yang Dibuat Lebih Advance lagi Lebih pintar lagi Dan juga lebih Menguasai lagi Di bidangnya nanti teman-teman Geluti Nah teman-teman juga Bisa mengasah Soft skill teman-teman gitu Bagaimana teman-teman bisa Berkomunikasi Dengan Semua orang Yang teman-teman Temui Baik orang Indonesia Ataupun orang luar negeri Teman-teman bisa Berlatih bagaimana caranya Public speaking Bagaimana caranya Misalkan Membangun suatu organisasi Bagaimana caranya teman-teman Bisa Ber Negosiasi dengan orang Dan lain sebagainya Ini bisa dijadikan Wadah yang Sangat Bagus sekali gitu Ketika teman-teman bisa Berkuliah di luar negeri Sebetulnya ini bukan hanya di luar negeri Di Indonesia pun bisa gitu Jadi Ya dimanapun kita berada nanti Ketika kita bisa Memaksimalkan Potensi yang ada Di suatu tempat Dengan banyaknya orang-orang Yang berkumpul Dengan latar belakang Berbeda-beda juga Kalau teman-teman bisa Manfaatkan hal itu Tentunya Mindset teman-teman pun Akan terbangun dengan sendirinya Jadi Jangan sampai Jadi orang-orang yang merugi gitu Ketika teman-teman punya Banyak potensi Tetapi yang diambil hanya satu Yaitu hanya Ya belajar aja setiap hari Tapi gak pernah Mencari Istilahnya Pendukung-pendukung lainnya gitu Tentunya Pasti gitu Tanpa kita Bicarakan juga Ya ketika kita kuliah Jelas Tujuan utamanya adalah Kuliah Belajar Dan mendapatkan ilmu Tetapi kan Waktu itu 24 jam kan Ya sedangkan Paling kuliah sehari berapa jam gitu Jadi ya teman-teman Ya bisa gunakan Waktu-waktu lainnya Untuk Mencari hal-hal Bermanfaat lainnya Di luar Akademik gitu Nah selanjutnya Ini ada Advanced Science Nah jadi ya mungkin teman-teman Karena masih SMA Jadi masih belum belajar ini Jadi saya tidak akan Jelaskan ini gitu ya Nah tapi yang ingin saya Sampaikan disini Jadi Kalau di Jepang sendiri Untuk Mengetahui seberapa Majunya Ilmu pengetahuan Yang saat ini sedang Mereka Kembangkan Jadi Sekarang saya Sedang melakukan penelitian S3 saya Nah jadi Secara Garis besarnya itu Saya mau membuat ini nih Di Di laboratorium saya ini Senyawa kimia Namanya Alfagal Nah jadi Ketika Kita mau membuat ini Di laboratorium itu Kita harus melakukan Setidaknya 26 reaksi kimia Totalnya gitu Selama Ya Kita Melakukan penelitian di laboratorium Setiap hari gitu Yang mana Biasanya Kalau misalkan kita Berbicara dengan kimia Setiap reaksi itu Membutuhkan adanya Pemurnian juga Jadi ketika kita Ingin mereaksikan ini Menjadi ini Menjadi ini Biasanya akan ada Pengotornya yang harus kita buang Simpelnya seperti itu Nah ini Pekerjaan yang ketika Saya kerjakan di Indonesia Mungkin dengan Ibu Saza juga gitu ya Di sini Kita pernah satu laboratorium dulu Di UNPAD Jadi Dengan Melakukan hal ini Di laboratorium yang dulu saya Geluti Yang dulu saya tempati Melakukan Reaksi yang tidak sampai 26 tahap Mungkin hanya sekitar 10 hingga 15an Itu tuh Diselesaikan dalam waktu Satu tahun gitu ya Sedangkan Di laboratorium saya yang sekarang Ini bisa diselesaikan dalam waktu 4 bulan Dengan tahapan yang lebih panjang gitu Artinya Di sini tingkat kemahiran dari Para penelitinya juga sudah Lebih maju Alat-alatnya lebih maju Yang mereka juga lebih Kebetulan lebih punya banyak uang Untuk membeli Alat-alat dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan Sehingga Kita bisa merasakan Belajar dengan fasilitas terbaik gitu Nah Lalu Saat ini juga Saya sedang Mengembangkan Tanker vaksin Yang mana Mungkin saya juga Enggak terlalu Mengikuti gitu ya Secara Dunia Secara Luas Sedunia seperti apa Tapi Klaim dari Profesor saya Adalah Sejauh ini belum ada di dunia itu Yang mengeluarkan Kanker Vaksin Vaksin kanker Nah jadi di sini Ya saya sebagai orang yang diberikan proyek ini Oleh profesor saya Saya merasa Wah ini berarti mereka sangat keren gitu Ketika belum ada orang di dunia yang kefikiran Mereka bisa kefikiran Dan Ini merupakan Penyakit yang bahkan Lebih banyak terjadi daripada corona gitu Dan lebih Menyeramkan Dan juga angka kematiannya jauh lebih tinggi gitu Jadi Saya merasa Ya mereka sudah maju sekali gitu Pemikiran dalam bidang Ilmu pengetahuannya gitu Jadi Ketika teman-teman Nantinya Keluar negeri Untuk kuliah Pastikan teman-teman Juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang terbaik gitu Jadi jangan setengah-setengah kuliahnya Jadi jangan Semangat di awal aja Untuk dapetin beasiswanya Untuk bisa diterima di kampusnya Tapi ketika udah di kampusnya Nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya Males-malesan Dan akhirnya jadinya Ya percuma gitu ya Lebih baik di Indonesia aja gitu Karena Ya Lebih banyak kan Tenaganya untuk Bisa Diterima di luar negeri gitu Tapi kalau misalkan hasilnya tidak memuaskan ya Kenapa nggak di Indonesia aja Atau di Indonesia juga kita bisa aja memuaskan gitu kan sebetulnya Jadi Ya balik lagi gitu Untuk teman-teman mau melanjutkan kuliah Silahkan Dipikirkan baik-baik Alasannya dan juga Motivasinya apa Sehingga teman-teman bisa selalu semangat Menjalankannya setiap hari gitu Nah ini untuk long term vacation Ini sedikit narsis ya Jadi Ya untuk Mudah-mudahan Dengan teman-teman melihat ini Teman-teman jadi pengen juga gitu Oh Ternyata seru ya gitu di Jepang Jadi Yaudah deh saya belajar yang benar Supaya bisa diterima di Jepang Jadi disini Mungkin sama ya Seperti di Yogyakarta Di Jawa Barat Dan Provinsi-provinsi lainnya Banyak sekali gitu ya Wisata-wisata alam Yang kita bisa datangi secara gratis gitu Kayak misalkan ada Air terjun, curug Atau apapun namanya Hutan Dan lain sebagainya Kita bisa datangi secara gratis gitu Dan Indah-indah sama Indonesia pun sama gitu Nah Disini Alhamdulillahnya Osaka itu ya berhubung Osaka itu adalah pusat Salah satu kota terbesar Kedua di Jepang Jadi Tempat wisatanya banyak Dan juga Dekat juga ke Provinsi Gampang juga aksesnya ke provinsi-provinsi lain Dengan kereta Untuk bisa jalan-jalan gitu Dengan murah Nah jadi untuk disini Ada beberapa tempat yang udah Saya coba kunjungi di Jepang Seperti ini yang tadi Di gunung tadi ya Yang di foto pertama Ini di Namanya Namanya gunung roko Di Kobe Terus ini Di Otaru Hokkaido Provinsinya namanya Hokkaido Kotanya namanya Otaru Ini seperti kanal gitu ya Ketika musim dingin Ini di Kyoto Mungkin teman-teman udah banyak yang kenal Kyoto Ini merupakan Kota budayanya Jepang gitu ya Jadi kalau mau melihat Tradisional Jepang Datang ke Kyoto Dan ini Jaraknya cuman 30 menit Dari Osaka Pakai kereta Lalu disini ada di Sapporo Hokkaido Namanya ini gunung Moyuwa Ini juga gunung Moyuwa Sama ketika lagi sunset Nah ini Yang paling ikonik di Osaka Namanya Dotonbori Jadi ini Salah satu Pusat perbelanjaan Tradisional di Osaka Tapi tetap terlihat modern Jadi Yang paling terkenalnya itu adalah Ini nih Mungkin teman-teman Sebagian ada yang udah pernah lihat Di Youtube Di internet Ataupun di mana Foto ini Saya juga gak ngerti Kenapa Tapi banyak orang yang mau foto disini Ketika ke Osaka gitu Ke Osaka namanya Gliko Gliko Building Karena ada tulisan Glikonya disini Nama perusahaannya Dan ada orang Lagi lari disini Saya juga gak ngerti Cuman Ya ini Semacam kanal juga Yang ada di Osaka Ya jadi Ketika teman-teman Nantinya mau ke Jepang Mau ke Luar negeri lainnya Jangan lupa Sediakan waktu Senggaknya Ketika weekend Untuk jalan-jalan gitu Supaya gak terlalu suntuk Nah Terus Ini ada Aktivitas yang Lainnya Yang teman-teman Juga bisa Lakukan gitu Nanti ketika udah Di Di luar negeri Teman-teman itu kan Nanti ketika di luar negeri Statusnya adalah Masih suatu internasional Bukan maswa lokal gitu ya Nah jadi Sebenarnya maswa internasional itu Ya sama ketika kita Di sekolah kita Di kampus kita Ada Orang Ada bule Kita pasti Excited ya sama mereka Mereka pun sama gitu Mereka excited sekali gitu Dengan kita yang Orang luar negeri Nah jadi teman-teman itu Dibutuhkan nantinya Untuk Sharing pengalaman Sharing budaya Dan lain sebagainya gitu Nah kemarin Baru aja kemarin Saya baru ke SMA Namanya juga Susah dari Bahasa Jepang Saya gak asal Nama SMA-nya Jadi Kita sharing gitu Dan juga main games Dengan Anak-anak SMA Di Jepang Jadi yang Pakai seragam hitam ini Anak-anak SMA Jadi kurang lebih Kita juga bisa Dapat Kita bisa share Budaya kita Share pengalaman kita Dan kita juga bisa Dapat ilmu dari mereka gitu Bahwa Oh ternyata SMA di sana tuh Seperti ini Oh ternyata SMA di sana tuh Seperti itu Jadi kita bisa Istilahnya sama-sama Mendapatkan keuntungan Dari Cultural exchange Seperti ini gitu Kita main games Kita bisa Jalan-jalan bareng Kita bisa Ngobrol-ngobrol Mungkin yang punya Sosial media bisa Follow-followan Dan lain sebagainya gitu Jadi Kalau teman-teman Menjadi masuk Internasional di luar negeri Nanti Ketika teman-teman Mau aktif Untuk mencari Koneksi informasi Dan juga Mau aktif Ikutkan Ikut kegiatan-kegiatan Seperti ini Ini akan sangat-sangat mudah Nah Selanjutnya Sekarang Sekarang gimana sih caranya Saya bisa berkuliah di sini Nah jadi Saya bisa kuliah di Osaka University Dengan Max Scholarship Yang mana Seperti yang tadi udah disebutkan ya Saya ini Direkomendasikan Oleh Osaka University Untuk menjadi penerima Beasiswa Max Ataupun Monbukagakuswa Scholarship Kalau di Indonesia Lebih terkenalnya ini namanya Nah Jadi Sebenarnya untuk Beasiswa Monbukagakuswa Scholarship Ini dia Beasiswa yang tidak Bersifat Terikat Jadi teman-teman Terserah gitu Mau Bekerja Mau pulang Mau Jadi dosen Mau jadi apapun Yang teman-teman mau itu Silahkan Dibebaskan oleh Max Scholarship Ini gitu Jadi gak ada ikatan apapun Dan Teman-teman Secara jalur itu ada dua Yang bisa diambil Yang pertama Jalur yang direkomendasikan oleh Oleh Universitas yang teman-teman tuju Misalkan teman-teman mau ke Osaka University Ya teman-teman Direkomendasikan Nama Osaka nya gitu Namanya University Recommendation Jadi kita Untuk yang University Recommendation ini Kita Berkompetisi dengan Semua orang di dunia Yang mendaftarkan ke kampus tersebut Nanti kampusnya punya Kuota Biasanya 2-5 orang Per kampus Nah nanti Mereka yang seleksi sendiri Dan dipilihlah 2-5 orang Yang bisa mendapatkan Beasiswa ini gitu Itu yang University Recommendation Nah yang kedua itu Namanya Embassy Recommendation gitu Atau Rekomendasi dari Embassy Ataupun Kedutaan Nah jadi Kalau misalkan yang Kedutaan Teman-teman Seleksinya itu Di Kedutaan Besar Jepang Di Indonesia Itu di Jakarta Nah jadi nantinya Teman-teman berkompetisi Dengan semua orang Yang ada di Indonesia Yang mau daftar ini Dan nanti Dipilihnya berdasarkan Kuota gitu Kuotanya tentunya Berbeda-beda setiap tahun Saya juga kurang tahu berapa Jadi nanti Kita memenuhi Kuota orang Indonesia Berapa nih Yang bisa diterima Biasi Somon Bukagak Kusho ini Dari masing-masing Jenjang studinya S1, S2, dan S3 Mereka punya Kuotanya masing-masing Dan oh iya Mereka juga punya D3 Nanti saya jelasin Secara lebih rincinnya gitu Nah Jadi Sekarang kita bahas Tentang Max Scholarship Ini dulu ya Secara lebih mendalam Biar lebih enak Kita buka di Websitenya aja gitu Jadi teman-teman Bisa lihat sendiri Websitenya Nanti bisa di Record aja Ataupun bisa dicatat dari sekarang Ini namanya Websitenya ID.imb Strip Japan.go.jp Ataupun bisa Langsung aja Gampang dicari Mohon Bukagak Kusho Juga langsung ketemu Mohon Bukagak Kusho Dia ada di paling atas Gitu Nah sekarang kita bahas Gimana sih caranya Teman-teman bisa dapetin Mohon Bukagak Kusho Scholarship ini Khususnya untuk Anak SMA Yang mau lanjut D3 ataupun S1 Nah jadi disini Program-programnya Sebenarnya ada banyak Ada research student Yang ini adalah Government recommendation Ataupun embassy recommendation Ini research student Yang U2U University recommendation Nah ini untuk S2 S3 biasanya Jadi teman-teman Nggak usah baca yang ini Nah untuk yang punya Teman-teman ini Sebenarnya Undergraduate Ataupun S1 Atau nama Bahasa Jepangnya Gakugu Ataupun College of Technology Atau Kosen Kosen ini setara dengan D3 Terus disini juga Untuk Bapak Ibu Guru Juga bisa ikut juga Sebenarnya ada Teacher Training Ada Specialized Training College Ataupun Senshu Namun Untuk yang 2 ini Saya kurang mendalami Namun Udah jelas sekali gitu Di dalamnya Kalau mau dibaca Semuanya udah jelas Dan bisa ditanyakan Ada kontak persennya juga Masing-masing Jenis Biasiswa Nah sekarang kita fokusin dulu Untuk yang S1 gitu ya Nanti kita sedikit bahas Yang D3 juga Nah jadi Untuk program Gakugu Ataupun Undergraduate ini Ya Disini jelas ya Biasiswa bagi Lulusan sekolah formal Tingkat SMA Atau SMK Dan sederajat Untuk melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Di Jepang Nah katanya Sebelum berkuliah di Kampus Menerima Biasiswa Akan belajar bahasa Jepang dulu Jadi jangan khawatir Kalau teman-teman Belum bisa bahasa Jepang Gak apa-apa Nanti akan Belajar bahasa Jepang Tapi belajar bahasa Jepangnya Menggunakan bahasa Inggris Nah jadi untuk teman-teman Minimal Untuk bisa lanjut kuliah disini Bahasa Inggrisnya Dimantapkan dulu gitu Nanti ada Minimal Skor Tufel bahasa Inggris Yang bisa teman-teman Ajukan Untuk bisa mendaftar disini Nah dia ini Sebelum berkuliah Menerima Biasiswa Akan belajar bahasa Jepang Matematika Bahasa Inggris Dan ilmu sosial Bagi yang memilih Yang memilih Bidang IPS Kalau yang IPA Dia Difokusannya adalah Fisika Kimia Biologi Dan matematikanya juga gitu Ya maksudnya Matematika Bahasa Inggris Dan Ini IPA-nya yang Fisika Kimia Biologi Di Di sekolah persiapan Selama satu tahun Ini nanti teman-teman Prosesnya Seleksi-seleksi di Indonesia Terus Lolos Berangkat ke Jepang Itu gak langsung masuk kampus Jadi teman-teman Gak 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 milih Kampus Gak Gak seleksi Masuk kampus Ke SBMPTN itu belum gitu Tapi teman-teman Baru diterima Beasiswanya untuk mendapatkan Persiapan Kuliah selama satu tahun ini Diajari kimia Fisika Biologi Dalam bahasa Jepang Dan juga belajar bahasa Jepangnya Tapi belajar bahasa Jepangnya Dalam Bahasa Inggris gitu Karena nanti ketika teman-teman SBMPTN di sana SBMPTN-nya Ya bersaingnya dengan orang Jepang Jadi soalnya juga dalam Bahasa Jepang Makanya harus Dipersiapkan selama setahun dulu Di situ Nah Sekarang Untuk masa pendaftarannya Kita gak usah lihat ya Ini akan beda-beda setiap tahun Jadi Kalau teman-teman Memang berniat untuk ikut ini Harus dicek terus Websitenya seperti Saya dulu juga seperti Ini Nah Terus Kita lihat dulu Fasilitas yang bisa teman-teman Dapatkan Itu biaya kuliah Ditanggung sepenuhnya Jadi Uang kuliahnya Kalau disuasa Ada uang pangkalnya Dan lain sebagainya Itu udah Semuanya gratis Teman-teman tinggal Kuliah aja gitu Lalu Tunjangan hidup Sebesar 117 ribu yen Per bulan Ya mungkin Jangan dirupiahkan ya Karena kalau dirupiahkan Akan berbeda-beda Kursi setiap hari Tapi Kalau misalkan Memang mau Penasaran di hari ini Kita coba lihat 117 ribu JPY Ke IDR Ini tuh Sekitar Ya 13 juta per bulan Nah Tapi Sedikit bahas juga Kalau di Jepang ini Kalau misalkan kita Bisa masak Yang simple-simple lah Minimal telur Ya ayam Oseng-osengan sayur Seafood Dan lain sebagainya Gitu yang mudah-mudah Kita bisa hidup dengan 60 ribu sampai 70 ribu Per bulan Sisanya bisa dipakai untuk Ditabung Ataupun keperluan lainnya Nah Terus tiket pesawat Pergi pulang Indonesia Maksudnya pergi pulang itu Ketika berangkat Dan ketika lulus gitu Jadi satu kali Satu kali masing-masing Lalu untuk Pembuatan visanya ini Gratis dan Tadi ya Tanpa adanya ikatan dinas Nah persyaratannya apa nih Nah persyaratannya itu adalah Ya pertama harus lulus dulu Sekolahnya Untuk tingkat SMA Atau SMK dan Serajat Lalu Usia maksimalnya 24 Jadi maksimalnya Kalau misalkan Untuk yang keberangkatan 2022 Pelamarnya harus Pelahiran 1997 Dengan Minimalnya 2 April gitu Terus Nilai pengetahuan semester 4 dan 5 nya Itu Rata-ratanya 8 Kan sekarang Bukan UN lagi yang dijadikan standar oleh mereka Kalau dulu mereka pakai UN Ketika zaman saya SMA Tapi sekarang pakai Yang lain Ya Pakai rapot Nilainya harus 84 Untuk masing-masing mata pelajaran Pada masing-masing semester Gitu Terutama pada Tadi ya Mata pelajaran-mata pelajaran yang Di ujiankan pada IPA tadi apa Pada IPS itu apa Nanti bisa di scroll lagi ke atas Yaitu minimal 84 Per mata pelajaran Yang bukan rata-ratanya Per mata pelajaran Per semester Nah tapi katanya untuk anak IPS Apabila Salah satu nilai mata pelajaran yang disebutkan Kurang dari 84 Tetapi Tetap-tetap bisa mendaftar dengan melampirkan Sertifikatnya Yaitu Namanya Japanese Language Proficiency Test Jadi kalau teman-teman Udah ada basic bahasa Jepang Dengan Sertifikatnya itu minimal N3 Jadi levelnya itu dia Yang paling rendah N5 N4 N3 N2 N1 levelnya Minimal kalau teman-teman levelnya N3 Teman-teman bisa Lolos Per syaratan ini Meskipun Ada yang kurang dari 84 Lalu Ini Ini lain ya Tes Bahasa Jepang lainnya Namanya JTES Bukan JLPT Poinnya 500 Ataupun NATES Minimal level 3 Ini Pokoknya ya sama aja kan Kita kalau bahasa Inggris Ada TOEFL Ada IELTS Dan lain sebagainya gitu ya Ini Jenis-jenisnya aja gitu Jadi kalau teman-teman punya Basic bahasa Jepang Untuk anak IPS Rapot itu bukan menjadi Persyaratan yang mutlak Intinya seperti itu Terus bagi pelamar Yang memiliki nilai EJU Mata pelajaran apapun Akan menjadi poin tambahan Nah jadi EJU itu Kayak Apa ya Kayak Tes yang biasanya Digunakan oleh orang Jepang Untuk Penyetaraan Nasional gitu Kayak kan kita penyetaraan nasional Waktu zaman saya itu dulu UN ya Jadi misalkan kalau kimia Ya Kimia yang Dari SMA Satu sampai SMA Seribu Ya akan sama gitu ya Standarnya gitu Jadi kalau 80 di Sekolah A Sama sekolah B Harusnya sama Karena UN nya sama gitu ya Nah ini pun sama gitu EJU juga seperti itu Ada EJU untuk bahasa Jepang EJU untuk kimia EJU untuk biologi gitu Nah kalau teman-teman Mau ikut tes EJU Yang mana ini bisa diikuti juga Kalau teman-teman Punya nilai EJU Pada mata pelajaran apapun Akan menjadi poin tambahan gitu Tapi gak wajib Dan ini teman-teman bisa baca juga Lebih rinci di PDF ini gitu Nanti kalau dibuka Pokoknya panjang sekali gitu ya Ini juga ada Sesi tanya-jawabnya juga Yang bisa teman-teman buka Nantinya banyak sekali Pertanyaan studi kasus Di sini ya Kayak Kalau gini bisa enggak Kalau begitu bisa enggak Nah itu tanyanya di sini nanti Atau bisa kita obrolin di Sini juga Di Sesi tanya-jawab Nah kita lanjut lagi Jadi untuk persyaratannya Itu gitu Secara umum Sebenarnya yang paling sulit Adalah ya Hanya satu-satunya Hanya rapot gitu Sisanya kan Ya Enggak wajib kan gitu Jadi Rapot untuk teman-teman Kelas 10 Ya masih punya banyak waktu Untuk mempersiapkan Nah nanti Tesnya seperti apa nih Jadi yang pertama adalah Tes dokumen Tes dokumennya adalah Ini dokumennya Kita bahas satu-satu ya Ada lembar print out Registrasi online Jadi nanti kayak PPDB Ada registrasi online Isi biodata dan lain sebagainya Ada buktinya Di print Lalu ada Formulirnya Tinggal diisi Sesuai biodata dan lain sebagainya Ada foto dan kawan-kawan Terus ini Copy of Academic Transcript Maksudnya Rapot gitu ya Kalau di Kalau di sekolah Fotokopi rapot Tapi dalam bahasa Inggris Silahkan ditranslatkan Kalau misalkan Dari sekolahnya Tidak menyediakan Dalam bahasa Inggris Bisa Menggunakan Jasa Translator yang Telah disumpah Banyak di Indonesia pun Bisa Dipakai Jasanya Lalu ini ada Ijasa juga Dalam bahasa Inggris Dengan Cara yang sama juga Nantinya Untuk bisa Mentranslatkannya Silahkan dicari di internet Untuk itu Karena banyak di Indonesia Lalu Ini selat rekomendasi Dari guru Ini ada Ada Apa namanya Ada Formatnya tinggal diisi Jadi Selat rekomendasi itu adalah Seperti guru menilai Bagaimana kita sebagai siswa Dia ini orangnya rajin Karena begini Dia itu berprestasi Dan sebagainya Jadi untuk meyakinkan Para Pembuat Para Staff dari BSSY ini untuk bisa Oh iya ternyata nih Orang ini bisa Dipertimbangkan Untuk diterima Lalu Ini adalah Sertifikat Kemampuan bahasa Yang tadi ya Sifatnya tidak wajib Tapi bisa menguatkan Baik itu JLPT Ataupun bahasa Jepang Ataupun Tufol Ataupun IELTS Itu bisa menguatkan Silahkan ditampilkan Kalau teman-teman Memang mau Lebih besar kemungkinan Untuk diterimanya Silahkan dilampirkan ini Lalu Untuk yang IELTS Ini hanya diterima Yang terbitan dari Cambridge British Council IDP Dan Education Australia Jadi Di Indonesia juga rata-rata Yang seperti ini kok Jadi Ini tidak terlalu masalah Lalu untuk yang punya JLPT Edu Silahkan Ini tidak wajib Silahkan ditampilkan juga Lalu nantinya ada SI gitu Nah SI-nya itu adalah Maksimal tiga halaman Dalam bahasa Inggris Atau Jepang Yang menceritakan tentang Pengalaman Mengenai Jepang Baik pernah mengikuti Event festival Jepang Pernah mengikuti program Pertukaran pelajar Sembunerai budaya Ataupun yang berhubungan Dengan Jepang Misalkan suka anime Suka Ataupun yang lainnya Ini juga tidak wajib Udah Jadi kalau menurut saya Untuk Untuk dokumen itu Sebenarnya Tidak terlalu Kompleks Tinggal Mengisi-ngisi Untuk 1 sama 2 3 sama 4 Tinggal di-translate aja Kalau nggak ada bahasa Inggrisnya Ke jasa gitu Kita bayar Lalu Recommendation letter Kita minta ke guru kita Yang paling kenal sama kita Misalkan guru bahasa Inggris Kalau mau dalam bahasa Inggris Kalau ada bahasa Jepang Guru bahasa Jepang Ataupun sebagainya Lalu ada Fotokopi sertifikat Jadi ini mudah gitu Jadi menurut saya ini Nggak terlalu kompleks Tinggal nanti dikirimkan Ke kedutaan Yang ada di Indonesia Yang ada Ya kedutaan Jepang Yang ada di Indonesia gitu Dengan alamat yang ada di Website ini Silahkan nanti dicari Nanti kalau misalkan Sudah terima di Tahap pertama Yaitu tahap Apa namanya Ujian Dokumen Seleksi dokumen Masuk ke ujian tulis Nah ujian tulisnya itu adalah Ada 3 1, 2 3, 4, 5 jenis Ada 5 jenis Tergantung jurusan apa Yang teman-teman mau ambil Kalau anak IPS Di sini ada Hukum, politik Pedagogi Sosiologi Sastra Sejarah Dan sebagainya Itu masuknya IPS A Kalau IPS B Ini IPA juga sama Science Matematika, fisika, kimia Electric dan electronic studies Ada ini Ini Ipa B Apa Ipa C Apa Itu akan beda-beda Tesnya Sedangkan Untuk pemilihan bidang studi ini Untuk SMA Teman-teman kan SMA atau MA ya Masuknya ya Bukan SMK atau MAK Jadi teman-teman yang anak IPA Bisa ambil IPA A IPA B IPA C IPS A IPS B Sedangkan teman-teman yang SMA atau MA Kalau misalkan Dia Ini dari IPS Hanya bisa mengambil IPS A dan IPS B Itu Mudahnya seperti itu Nah sekarang Untuk pilihan Pada registrasi online Itu jurusan Jurusan ya bukan kampusnya Itu tuh ada tiga Mau semuanya IPA A IPA A IPA B IPA B Itu terserah gitu Asalkan masih memenuhi Persyaratan yang disini Seperti itu Nanti silahkan masuk ke Registrasi online-nya Kalau misalkan udah dibuka gitu ya Dan disini ada peringatannya IPA C itu memiliki kompetitif yang paling tinggi Karena ya jelas ya disini adalah Kedokteran dan juga kedokteran gigi gitu Jadi memang di Indonesia pun Paling laku gitu ya Disana pun sama Setelah itu Ujiannya Mana ya IPA IPA A IPA B IPA C Ah nih IPA A itu Yang diujikan adalah Bahasa Inggris Matematika Kimia Fisika Bahasa Jepang Tapi Nanti bahasa Jepangnya kita Belakangin IPA B IPA C nya itu Bahasa Inggris Matematika Kimia Biologi Bahasa Jepang IPS A Dan B Itu bahasa Inggris Matematika Dan juga bahasa Jepang Nah Matematika A itu maksudnya Matematika Untuk Saya juga disini Sampai sekarang Belum jago Bahasa Jepang kok Nah terus Kalau misalkan Udah lolos Oh ya Ngomong-ngomong Contoh soalnya itu Banyak ya Untuk IPA nya Seperti apa Bahasa Inggrisnya Gimana itu Ada di website ini Silahkan nanti Diakses aja Terus Terus Setelah udah Ujian tulis Nanti diumumin Terus Wawancara Wawancaranya itu Dalam bahasa Inggris Atau bahasa Jepang Kita bisa pilih Makanya minimal Memang harus bisa Bahasa Inggris gitu Karena kita Kalau udah Kalau udah disana Sekolah bahasa Yang ikut sekolah bahasanya Dari Semua orang di luar negeri Ya Pasti pakai bahasa Inggris Pembelajarannya gitu Lalu abis itu Diumumin hasil wawancaranya Kalau misalkan Sudah Diumumin wawancaranya Nanti dari pihak Kedutaan Jepang Di Indonesia Akan merekomendasikan Nama-nama kita gitu Ke Max ini Max ini Kedutaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Di Jepang gitu Nanti Setelah itu Baru diproses oleh Kementeriannya Untuk diperiksa Semua kelengkapan Datu dan sebagainya Kalau misalkan lengkap Insya Allah Pasti lolos di tahap ini Terus nanti Langsung Berangkat ke Jepang Jadi proses seleksinya Kurang lebih satu tahun Jadi Ketika udah berangkat ke Jepang Nanti satu tahun Belajar bahasa Dan juga persiapan Ini ya Persiapan BNK Tapi jangan takut gitu Insya Allah Kalau misalkan udah masuk Sekolah Bahasa Jepangnya Kita udah dapet beasiswanya Pasti ada aja Kampus yang akan menerima Terima kasih Meskipun Pilihan Jadi ini Insya Allah udah pasti Silahkan teman-teman Untuk bisa mendapat Menti Baru Ketika udah satu tahun Belajar di sana Nanti ikut SBM PTN Baru diterima di Salah satu kampus Pilihan kita Seperti itu Jadi untuk Apa namanya Untuk yang S1 Nah kalau untuk yang D3 Sebenernya mirip-mirip aja Kita bahas yang bedanya aja Jadi kalau D3 itu Namanya program College of Technology Jadi Dia ini Lulusannya itu Menjadi alih teknik Insinyur Jadi dia ini programnya adalah Lima tahun Bagi lulusan SMP Jadi Kalau di Jepang itu Ini tuh sebenarnya setara Dengan anak SMP Baru lulus SMP Ikut ini gitu Nah tapi Untuk Monduka Gakusho Untuk orang luar negeri Ini tuh harus Dari lulus SMA dulu Karena Penyitaran SMP Dengan SMA di sana Tidak sama SMP dengan SMA di sini Tidak sama gitu Jadi Kalau di sana Lulusan SMP udah bisa gabung Kalau orang luar negeri Harus SMA dulu Baru bisa gabung ini gitu Nah Jadi nanti Katanya Sebelum Masuk ke college-nya sama Akan persiapan lu Satu tahun Seperti yang tadi Lalu Akan belajar Totalnya Empat tahun Gitu Jadi totalnya lima tahun Satu tahunnya itu Belajar bahasa Empat tahunnya adalah Kuliahnya gitu Nah tapi kuliahnya itu Kenapa empat tahun Dan Dia dapatnya D3 Karena ya tadi SMP dan SMA-nya Tidak sama di sana Jadi penyetaraan dulu Baru nanti Tiga tahunnya D3 gitu Jadi totalnya lima tahun Dan kalau misalkan Ambilnya maritime engineering Ataupun teknik maritim Dia Studinya Total masa belajarnya Empat setengah tahun Totalnya jadi lima setengah tahun Seperti itu Nah nanti ketika teman-teman Udah lulus dari sini Bisa lanjut S1 langsung gitu Dengan beasiswa yang sama Sebagai mahasiswa Tahun ketiga langsung gitu Jadi udah lulus ini Lima tahun Bisa ajukan Saya mau lanjut S1 Di kampus X Misalkan Nanti tinggal dikonversi Langsung teman-teman Jadi mahasiswa tingkat 3 Di S1-nya gitu Dengan beasiswa yang sama Seperti itu Untuk tesnya juga Kurang lebih sama Tahapannya sama persis Persyaratannya juga mirip-mirip Tapi Untuk keketatan D3 ini lebih Mudah gitu Nanti silahkan dibaca aja Sisanya benar-benar sama persis gitu Perbedaan-perbedaannya Hanya hal-hal yang ya Teman-teman bisa baca sendiri Jadi kalau misalkan teman-teman mau Silahkan di Dalami gitu ya Karena Pada dasarnya Kalau misalkan Kita mau beasiswa ke luar negeri itu Menurut saya pribadi Bukan masalah pinter-pinteran Bukan masalah Bukan masalah Apalagi kaya-kayaan gitu Itu enggak gitu Tapi Masalah Informasi itu sangat penting gitu Jadi seberapa sering teman-teman Update informasi Cari-cari informasi Sharing ke banyak orang Insya Allah itu akan lebih memperbesar Kemungkinan juga gitu Dan jangan lupa Rezeki itu sudah ada yang atur gitu ya Jadi ya Jangan meremehkan Diri sendiri Dan juga Jangan meremehkan Kuasa Allah gitu ya Kalau memang sudah rezeki Ya yaudah tugas kita adalah Berusaha gitu Dan juga berdoa Jadi Jangan lupa berusaha yang baik Belajar yang benar Dan jangan lupa Minta restu dari orang tua gitu Karena doa dan restu dari orang tua Juga pasti menjadi Nilai yang sangat penting juga gitu ya Untuk melancarkan Usaha-usaha kita gitu Dan terakhir Untuk teman-teman Yang misalkan mau tahu Lebih lanjut tentang kehidupan di Jepang Kampus di Jepang Usaha Universitas dan lain sebagainya Teman-teman bisa Ikutin Aku Buat Channel Youtube disini Teman-teman bisa cari aja Nama aku Jelang MD disini Atau bisa di Instagram juga Mudah-mudahan Akan ada informasi-informasi menarik juga Yang sering Saya Share gitu ya Silahkan Kalau tertarik bisa Dikunjungin Dan ya mungkin Untuk Apa yang bisa saya share hari ini Cukup sekian Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi Pembahasan menarik Dari pertanyaan teman-teman Dan pesan saya sebelum Sesi tanya jawab Jangan pernah Meninggalkan suatu forum yang Banyak Informasi ataupun ilmu yang teman-teman bisa dapat Tanpa Ada yang satu pertanyaan gitu Karena Ya teman-teman akan merugi sendiri gitu Untuk Menghilangkan Potensi ataupun kesempatan yang Tidak setiap hari ada gitu Jadi Ya silahkan bertanya yang banyak Untuk hari ini dan juga Misalkan ada Pelatihan-pelatihan lainnya Kedepannya dari Misalkan penelitian-pemateri lain Cukup sekian Saya kembalikan Kepada Pak Arifin Baik ini Sudah ya mas Jelang Oh gimana pak Ini Kita lanjut ke Sesi Tanya jawab Jadi Bagi Siswa siswi Ataupun dari Bapak ibu guru Yang ingin Bertanya Kami Persilahkan Nanti Bisa menuliskan Pertanyaannya di kolom chat Atau Atau Nanti Yang ingin Ngobrol langsung Dengan Mas Jelang Mumpung disini Ketemu sama Narasumber ini Langsung Dari Osaka Bisa Untuk Rise hand Nanti Kami berikan Kesempatan Untuk ngobrol langsung Bersama dengan Narasumber kita Seperti itu Ya mongga Bapak ibu Ada yang mau bertanya Oh iya Dari Mbak Alia Hanifa Ya Kami persilahkan Mungkin Mbak Alia Jadi Saya mau nanya Yang pertama Buat Apa ya Kayak tempat tinggal Gitu Biasanya itu Kalau tempat tinggal Kita milih Sendiri Misalnya Kalau misalnya Ada dorm Gitu kan Biasa kita boleh Di dorm Atau Kita Pake Apa Namanya Orang tua Angkat ya Kalau gak salah ya Kayak orang tua Asus disana Atau kita boleh Nyari Misalnya kosan sendiri Gitu Boleh atau enggak Dan Kalau kosan sendiri itu Kan Biayanya Itu Masih masuk Ke biaya Biasiswanya itu Atau bukan Nah Kalau pertanyaan Saya yang kedua itu Saya kan pernah Nyari tahu tentang Osaka University Tentang International Student Jadi Itu Programnya Kita tetap Pake Bahasa Inggris Cuman Saya masih Belum Dapet Informasi Buat Jurusannya Yang bakal Masuk Di International Student Itu Apa aja Terima kasih ya Kak Oke Baik Terima kasih Mbak Alia Hanifah Jadi disini ada Dua pertanyaan Mas Jilang Luar biasa sekali Ini Mbak Alia Udah nyoba-nyoba Akses kesana Kemari Mudah-mudahan Bisa lah besok ya Mbak Alia Semangat Oke Pertanyaan yang pertama Tadi berkaitan dengan Living Place Terusnya Mas Jilang Apakah Bisa Disana kita Ikut dengan Dormitori Atau kita harus Tinggalnya bersama Dengan Kalau mungkin Disana mungkin Ada Ini ya Educational Supervisor Nah itu Gimana Nanti Untuk tempat Tinggalnya Disana Kemudian Yang kedua Terkait Dengan Jurusan Di International International Study nya Di Osaka Itu Apa aja Nah mungkin Disini Mbak Alia Pengen Lihat nih Kira-kira Jurusan Yang bisa Masuk kesana Nanti Apa sih Nanti Disesuaikan Sama Pasiennya Mbak Alia Langsung Aja Dijawab Mas Jilang Iya Makasih Buat Mbak Alia Untuk pertanyaannya Jadi Untuk Tempat tinggal ini Sebenarnya Tergantung Ketika Programnya Lagi Sampai Dimana Kalau misalkan Lagi di Program bahasa Program sekolah Bahasa selama Satu tahun Itu Kita wajib Baik itu Di apartemen Ataupun di dormitory Yang udah Disediakan oleh Sekolah bahasanya Jadi tergantung Sekolah bahasanya Punya Dorong sendiri kah Atau Udah kerjasama Dengan Suatu apartemen Atau belum Jadi kita Sudah diwajibkan Nantinya Untuk Tinggal di Tempat yang Ditentukan oleh Sekolahnya Nah Untuk harganya Itu masih Include dari Biasiswa kita Jadi yang tadi saya bilang Itu biaya hidupnya Sekitar 60 ribu Sampai 70 ribu Per bulan Dengan kita sering masak Itu tuh Untuk biaya Tempat tinggalnya itu Adalah biaya Tempat tinggal Kalau kita Sewa apartemen Sendiri Yang mana memang Lebih mahal Dengan dormitory Gitu Nah tapi Untuk sekolah bahasa Biasanya lebih murah Karena Ya dia sudah Kerjasama dengan Pihak Sekolah bahasanya gitu Baik itu di apartemen Ataupun di dormitory Jadi akan lebih murah Dari yang tadi Saya sebutkan gitu Tapi Berhubung biasanya Sekolah bahasa itu Di Tokyo Biasanya gak akan Ya beda jauh Biaya per bulannya Karena Tokyo dengan Apa namanya Tokyo dengan Kota-kota Apapun lainnya Di Jepang itu Biaya hidupnya Jauh sekali gitu Jadi Ya Mungkin kalau di Tokyo Bisa 70-80 ribu Apapun keadaannya gitu Jadi Seperti itu Tapi kalau ntar Kalau udah di kampus Kita bebas mau Ambil apa gitu Tiap kampus Biasanya punya Dormitory Benar Kita bisa pilih gitu Silahkan Daftar aja Ada website-nya Biasanya ada email-nya Yang bisa kita kontak Terus Kalau untuk Apartemen Biasanya kita bisa Minta bantuan oleh Maswa Indonesia Yang ada di sana Bisa Minta bantuan oleh Dosen Dosen kita Ataupun dengan Pihak Staff dari International Office Pasti selalu ada gitu Setiap kampus Jadi Setiap kampus itu Biasanya ada pihak International Office Dan biasanya mereka Juga bisa membantu Untuk mencarikan apartemen Untuk kita gitu Secara Gratis Tanpa adanya Biaya Agensi Biasanya kalau kita Keluar Ke perusahaan Untuk minta carikan apartemen Ada biaya agensi Nah kalau ini Nggak ada Jadi bisa minta tolong Ke kampus Ataupun bisa ikut Dormitory yang ada di kampus Bisa cek di website kampusnya Misalkan Osaka University Dormitory Ataupun Kyoto University Dormitory Silahkan dicari gitu Nanti setelahnya baru Bisa tahu harganya Untuk harganya Dormitory Biasanya lebih murah Dari apartemen Sekisaran Kalau di apartemen Di Osaka sendiri Minimal 30 ribu Paling umum 40 ribu Yang agak Bagusan dikit 50 ribu per bulan Tapi kalau untuk Dormitory Untuk Ya untuk dormitory Itu cuma dari 14 ribu Sampai 25 ribu per bulan Tergantung dormitory yang mana Karena ada banyak juga Nah jadi Akan banyak sekali gitu Dan pasti kita Untuk international student ini Di sini sangat Tervasilitasi Dan sangat terbantu gitu Oleh mereka Karena mereka udah terbiasa Menerima Orang-orang internasional gitu Jadi mereka tahu Kesulitan orang internasional apa Dan mereka memfasilitasi Untuk membantu kita gitu Nah terus yang kedua Kan ada yang International student ya Katanya di Osaka University Dan itu jurusan apa aja Yang bisa menerima International student Nah sebenarnya Kalau untuk S1 dan D3 Hampir 100% Mereka itu hanya menerima Hanya menerima Program dalam bahasa Jepang Jadi makanya Teman-teman diwajibkan Untuk ikut sekolah bahasa Jepang Selama satu tahun Nah terus Selama satu tahun itu Diharapkan teman-teman Minimal sudah Mampu gitu Untuk bisa mengikuti Perkuliahan Dalam bahasa Jepang Makanya Didesain seperti itu Tapi memang benar gitu Ada beberapa kampus-kampus Yang memiliki Kelas internasional gitu Memiliki kelas internasional Seperti di Osaka University Ada kelas Ada Namanya Fakultas hukum internasional Jurusan hukum internasional Lalu ada Namanya OSEP Osaka University Social Science Education And Politics Kalau nggak salah Jadi Ada beberapa Yang biasanya dia Basisnya IPS Tapi Sayangnya dengan BSS Womax ini Kita nggak ada pilihan Selain mengambil Kelas bahasa Jepang gitu Maksudnya Kelas yang menggunakan Bahasa Jepang Jadi kita nggak boleh Masuk kelas internasional Meskipun ada gitu Kecuali S2 dan S3 Kalau S2 dan S3 Kita harus masuk yang Kelas internasional Justru gitu Baru kalau S2 dan S3 Biasanya selalu ada Dimanapun Jurusan apapun Yang kelas internasionalnya Atau Kelas lokal Tapi Sudah menggunakan Bahasa internasional Sebagai bahasa Inggris Untuk pengantarnya gitu Kalau S2 dan S3 Sekarang Di sini sudah Wajib bisa berbahasa Inggris Orang Jepangnya gitu Jadi Kulianya pun Pakai bahasa Inggris gitu Jadi Kurang lebih seperti itu Kecuali kalau misalkan Mbaknya mau ngambil Biasiswa lain LPDP misalnya Ataupun mau Misalkan ada rezeki Mau ambil jagur mandiri Dengan biaya sendiri Itu bisa bebas memilih Dan silahkan dicari aja Di masing-masing Maksudnya saya juga Nggak hafal gitu ya Jadi Misalkan saya mau cari Saya mau masuk Ilmu politik Cari aja berarti Politik studies In Osaka University Kyoto University Tokyo University Ataupun universitas apa Nanti informasinya Pasti ada semua Di website-nya gitu Karena Jepang itu termasuk Negara Yang website-nya itu Sangat update gitu Semua perusahaan Semua kampus Website-nya selalu update Dan informasinya selalu lengkap Dan kalau misalkan kita Meng-email Kepada kontak person-nya Pasti selalu dibalas Setiap hari gitu Jadi Makanya tadi saya bilang Untuk cari informasi Karena mereka itu akan sangat Menyediakan gitu Pengalaman saya mereka Sangat melayani dengan sepenuh hati gitu Untuk email-email pertanyaan Seperti ini gitu Meskipun Kitanya nanya terus gitu Jadi Ya cuman bagus ya Mbak Alia udah coba cari-cari informasi Mudah-mudahan Bisa menjawab Dan Jawaban saya bisa Menjawab pertanyaan dari Mbak Alia Dan Mudah-mudahan Nanti kita bisa ketemu Suatu hari ya di Osaka Oke Terima kasih sekali Jawaban yang sangat luar biasa Dari Mas Jelang ya Jadi mudah-mudahan Jawaban dari Mas Jelang Bisa memberikan pencerahan Bagi Mbak Alia Dan juga teman-teman yang lain ya Berkaitan dengan Bagaimana tinggal di sana Kemudian Jurusannya Yang tercover dalam Apa namanya Di Osaka University Khusususnya untuk Biasiswa Max itu Apa ajar Jadi udah dijelaskan Jadi mungkin Mbak Alia Dari sekarang Mungkin bisa langsung Prepare gitu ya Kira-kira apa sih Major ataupun Passion kita Mau ngambil tulisan apa Terus nanti bisa dipersiapkan Mulai dari sekarang Belum terlambat Masih ada waktu Sip Kemudian ada Pertanyaan yang lain Menggap Bapak Ibu Ataupun dari Siswa yang lain Yang mau bertanya Di sini masih ada Waktu kami persilahkan Waktu kami persilahkan Waktu kami persilahkan Dari Bapak Ibu Guru Dari Bapak Ibu Guru juga boleh loh Oke Terima kasih Pak Ipin Mas Delang ini Mau bertanya Mungkin saya Itu ya Kawam sekali Dengan Biasiswa Luar Negeri Mungkin mewakili anak-anak Yang mungkin ada yang Baru tertarik Untuk masuk ke luar negeri Saya mau bertanya Tadi kan Dijelasin Kita misalnya Lolos Biasiswa Max Terus nanti kita Di sana Sekolah Bahasa dulu ya Sekolah Bahasa Satu tahun Untuk Jepang Terus Habis itu Sekolah Bahasa Satu tahun itu Ada kriteria Nggak nanti mas Ini anak Nggak lulus Les Bahasanya Terus nanti Bisa gagal Itu ada Ada kemungkinan Seperti itu Nggak mas Terus perkuliahannya itu Kan berarti Menggunakan Bahasa Jepang Ya tadi Karena nggak bisa Untuk yang internasional Karena internasionalnya Untuk S2 S3 Untuk Biasiswa Max Nah setelah itu kan Misalnya nih Sudah lulus Les Bahasa Di situ kan Kita ikut SBM PTN-nya sana Ikut SBM PTN-nya sana Itu ada nggak kemungkinan Untuk tidak diterima Di SBM PTN-nya di sana Nah terus SBM PTN-nya sana tuh Modelnya seperti apa sih Yang diteskan itu Seperti apa Terus Misalnya nih Lolos SBM PTN-nya sana Berarti Sesuai dengan pilihan Universitasnya pilihan kita Ya kalau UGM-nya sini Misalnya gitu UGM sini Atau UI-nya sini Semisalnya itu Tidak diterima Ini saya harus Apa Gitu loh Harus apa Terus apa Bisa fleksi mandirinya sana Atau Langsung dilempar Ke universitas yang mana Itu pertanyaan yang keduanya Terus Berikutnya Biasiswa Max Tadi kan Diploma dulu Eh bukan yang tadi Dijelasin kan Diploma dulu kan Satu bahasa dulu Terus diplomanya ada 4 tahun Karena 1 tahunnya Untuk penyesuaian ya Penyesuaian SMP-SMA-nya sana Nah Kalau misalnya S1 Berarti Kemungkinan 6 tahun ya Harus diploma 3 dulu Oh Enggak Bu Jadi kalau untuk Diploma itu Program yang Bisa dipilih Secara Sukarela Maksudnya Kita bisa ambil D3 dulu Baru S1 Bisa ambil D3 aja Atau Langsung ambil S1 Oh iya ya Ya tadi yang dijelasin tadi ya Habis diploma Nanti S1-nya tinggal langsung Ke tingkat 3 ya mas ya Iya betul Ya itu mas Terus misalnya tadi Sekolah S1 Misalnya saya nih minat nih D3 terus saya lanjut S1 Setelah itu ternyata Eh saya kok gak lulus-lulus Itu ada gak sih Ada gak sih Sanksi atau Nanti harus bayar sendiri Atau gimana itu Sama lagi Biasanya saya Eh apa Yang bahasa tadi Itu ada gak yang Itu pur semua Kita gak keluarin biaya Atau Satu tahun bahasanya itu Kita bayar sendiri Karena yang pengetahuan saya Kayak Taiwan Itu Dia untuk Menuju ke sana itu Harus mengeluarkan biaya Sekian juta dulu Baru les Les bahasanya dulu Baru kuliahnya gratis Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Dwi Jayanti Dan juga Mas Jilang Muhammad Dirgantara Tadi udah Ada sedikit diskusi Dengan Bu Dwi Jayanti Berkaitan dengan Apa namanya tadi Tentang kelas bahasa Kemudian seleksi masuk Dan juga Hal-hal yang lainnya Yang nantinya Itu bisa dijadikan Tambahan informasi Untuk kita semuanya Tapi sebelumnya Di sini Pak Selamatur Sudah bergabung dengan Kami Selamat pagi Pak Selamat Ya Assalamualaikum Oh Ya Waalaikumsalam Monggo Bapak Selamat Tadi sepertinya Belum bisa bergabung Sehingga pada kesempatan hari ini Monggo kami berikan Kesempatan Untuk memberikan Sambutannya Monggo Pak Selamat Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Mas Jelang Muhammad Dirgantara Selaku narasumber Pada pagi hari ini Untuk waktu Indonesia ya Kalau waktu Jepang Saya enggak tahu jam berapa ini Mas Jelang ini ya Kemudian Bapak Ibu Guru Mampu Tendek Selaku Pelaksana Dan juga pendamping Kegiatan telekonferen Pada hari ini Sertan anakku yang berbahagia Yang hari ini Mengikuti kegiatan dengan Sangat baik Alhamdulillah Rabila Alamin Mari kita sama-sama bersyukur Kepada Allah Atas segala nekmat Yang diberikan kepada kita semua Sehingga Kita Dalam keadaan Sehat Walafiat Kemudian dapat Melaksanakan Tugas-tugas kita Selaku guru Tendek Maupun selaku Siswa Dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Selamat dan salam Mari kita haturkan Kejunjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ibu dan Bapak Yang saya hormati Sertan anda yang berbahagia Mohon maaf Tadi di awal kegiatan Saya belum bisa bergabung Karena ada suatu hal Saya sudah matur Kepada Ibu Koordinator Nanti Menjelang akhir Saya akan matur Untuk Mengikuti Kegiatan ini Atas nama sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Kami haturkan Terima kasih Kepada Kakak kita Atau Mas Jelang Muhammad Dirgantara Yang pada Waktu ini Saat ini Di tengah-tengah Kesibukan beliau Bisa bergabung Memberikan informasi Berkaitan dengan Studi di Jepang Kepada keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Khususus kepada Anak-anakku Yang Tadi sudah Sempat Banyak yang Berkomunikasi Bertanya Berkaitan dengan Studi di Jepang tersebut Kemudian Yang kedua Kepada Ibu dan Bapak Guru Mokontentik Selaku pelaksanaan Kediatan Terima kasih Ada Pak Ismanto Pak Arifin Kemudian ada Bu Swasti Budwi Jayanti Kemudian Pak Didia Pak An Budwi Kurniatun Dan juga Ibu Ika Dan Bapak-Ibu yang lain Yang sejak Tadi pagi Sudah mempersiapkan Kegiatan dengan Sebaik-baiknya Bahkan di tengah-tengah Hari Ahad Hari keluarga Itu masih Menyempatkan Melayani Memfasilitasi Anal kita Mempertemukan Dengan rasumber yang Luar biasa Mas Jelang Muhammad Tergantara Waktu saya mengikuti Acara ini Ada satu kata-kata Yang sangat Saya sangat tertarik Orang-orang yang Bisa study ke Luar negeri Study lanjut Begitu Itu bukan karena Pinternya Bukan karena Kemampuan akademiknya Artinya itu bukan Satu-satunya Yang menentukan Tetapi yang Menentukan antara lain Yang pertama Tadi kalau saya simpulkan Adalah Adalah karena Dia rajin Berkomunikasi Mencari informasi Berkaitan dengan Perkembangan Study di Luar negeri Begitu Jadi Selalu Mencari informasi Sehingga dia Mendapatkan informasi Yang valid Dan yang benar Begitu Karena Kadang-kadang Informasi itu Juga Perlu kita Apa ya Kita cermati Agar kita Betul-betul Mendapatkan informasi Yang benar Kemudian yang kedua Kata kunci yang Beliau sampaikan tadi Adalah Jangan lupa Kita selalu Meminta Doa Restu Dari orang tua Karena orang tua Adalah Orang yang sangat Berjajah pada kita Dan beliau adalah Orang yang Sangat Apa ya Tahu tentang kita Kemudian Segala sesuatu yang Berkaitan dengan kehidupan Kita itu Adalah juga Ditentukan oleh Orang tua kita Saya pernah Menyampaikan di forum Ini juga Bahwasannya Ridho Allah Ridho Allah Ridho Allah Rumah Adalah Bapak 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 Bahwasannya Untuk Studi Lebih tinggi Di luar negeri Itu saat ini Sebagai suatu Hal yang Yang tuntutan Bagi kita Selaku Bangsa Indonesia Bukan berarti Kita mengecilkan Peran pendidikan Di negara kita Tetapi sekarang Dan era global ini Kita harus Memandang Bahwasannya Studi di luar negeri Ada sesuatu Yang sangat Dibutuhkan Jangan sampai Seperti yang Kami alami Karena saya Lulusan Perguruan tinggi Di era Apa ya Delapan puluhan Waktu itu Sangat mustahil Untuk bisa Belajar di luar negeri Makanya Belajar kami Hanya di sekitaran kita Saja Akhirnya jadinya Maksimal Seperti saya ini Tapi Ananda Saya ingin Nanti Akan menjadi Orang yang Lebih hebat Saya sering Mengatakan juga Di depan Anak-anak Anak-anak sekarang adalah Subhanul Yaung Rijalul Hot Ananda adalah Sekarang Anak-anak Pelajar Begitu Tapi nanti Lima besan yang akan datang Anda adalah sebagai Pimpinan-pimpinan Yang akan memimpin Negara kita ini Memimpin Bangsa kita ini Bahkan memimpin Umat kita ini Jadi Selagi Kalian Ada Kesempatan Gunakan Kesempatan Sebaik-baiknya Agar nanti Anda bisa Bergembang Lebih baik Padahal Kali itu Tiga hal Yang saya Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Mohon maaf Saya nyeloh-nyeloh Karena Tadi Kalau di akhir Nanti Saya Kumpulan Ada acara Yang lain Sehingga Saya Sampaikan Kesempatan Kali ini Di tengah-tengah Dan jawab Saya minta Waktu Untuk Memberikan Sambutan Kemudian Terakhir Kami Atas Nama sekolah Nghimas Jelang Muhammad Dirkantara Mohon maaf Apabila Tetap semangat Mudah-mudahan Kita Di masa yang akan datang Akan lebih baik lagi Demikian Terang lebih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sekali Bapak Kepala Sekolah Bapak Selamat Korlo Yang Di tengah-tengah Kesibukan Beliau Pada hari Minggu ini Masih Menyempatkan Waktunya Untuk Bergabung Dengan Kami Satu kehormatan Yang sangat Luar biasa Dan Alhamdulillah Di sini Acara Juga berjalan Dengan Lancar Seperti itu Baik Untuk selanjutnya Kita Kembali lagi Ke forum Diskusi Kita Di sini Mas Standby Dengan kita Mas Jelang Mas 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 Asyik lagi diskusinya gitu Karena disini antusias dari Siswa-siswa kita itu Banyak yang pengen tahu gitu Ketika kita Studi di Jepang itu seperti apa Sehingga disini mumpung masih ada Kak Jelang nih Disini kita masih bisa Tanya-tanya ya macam-macam hal Yang berkaitan dengan edukasi seperti itu Berikutnya tadi ada Mbak Asifah ya Pak Is Mbak Asifah dari 11 IPA 1 tadi Menanyakan untuk Link dan juga Website yang bisa diakses Nanti mungkin bisa diberikan Kepada kita gitu ya Kak ya Sehingga nanti Mbak Asifah dan juga teman-teman Yang lain yang mau Mengakses dari website di siswa Di Jepang ataupun dari Max Scholarship itu sendiri nanti Juga bisa kita akses Oke baik Mbak Asifah Nanti untuk linknya Kita tunggu dari Kak Jelang ya Nanti akan kita share ke Mbak Asifah Dan juga ke teman-teman yang lain Berikutnya disini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan mas Mungkin disini Tadi saya melihat untuk proses apply biasiswanya Disitu kan ada Persyaratan kita untuk mengisi Di IC atau mengirimkan sebuah IC gitu Nah disini mungkin Pertanyaan ini mewakili dari teman-teman yang Pengen apply seperti itu Mewakili dari siswa Nah bagaimana dengan Ini mas Kendala kalau misalnya dia belum punya Experience Atau belum punya Achievement gitu Mengenai Jepang Ataupun misalnya Mau apply ini Tapi kok belum ada prestasi Nah seperti itu kan Kita mau mengisikan dalam IC itu kan Bingung juga Nah apakah kalau misalnya Belum punya prestasi atau achievement Seperti itu Masih Bisakah kita mengirimkan IC Yang itu bisa diterima disana Nah monggo mas jilang mungkin bisa Memberikan Pencerahan gitu Monggo Siap-siap Tapi pak ini sebelumnya Pertanyaan Ibu Dwi Jayanti belum Terjawab tadi ya Oh Iya Monggo mas jilang Dijawab dulu gak apa-apa Saya malah sampai lupa ini Iya-iya Maaf ibu nanti kalau ada yang Tidak terjawab Ditingatkan lagi Jadi 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 yang pertama itu Kalau gak salah pertanyaannya Untuk sekolah bahasanya Apakah bayar atau enggak Jadi untuk Max Scholarship ini Semua biaya Dari sekolah bahasa Sampai Ya dari keberangkatan Ya tiket pesawat Pembuatan visa Sekolah bahasa Itu semuanya gratis Sampai kuliah Satunya juga Dengan kita diberikan Uang Biaya hidup Yang sudah sangat Amat mencukupi gitu Untuk kita sebagai Mahasiswa di Jepang Nah Lalu untuk Program bahasa Jepangnya Ada kemungkinan Atau tidak Untuk tidak lolos Sebetulnya secara Secara peraturan Bisa saja tidak lolos Dan kalau misalkan Gak lolos Ya itu akan Gak bisa melanjutkan S1 ataupun D3 nya Di Jepang gitu Karena Memang Program bahasa Jepang Memang diperuntukkan Hanya untuk satu tahun Saja persiapannya gitu Jadi kita gak bisa Ikut sekolah bahasa lagi gitu Jadi memang Akan gugur dari bahasa Jepangnya Tetapi Sejauh ini sih Belum ada kasus Yang gak lulus gitu Setelah dari persiapan Satu tahun Untuk lanjut ke D3 ataupun S1 nya Itu mereka selalu Lulus gitu Karena Mungkin alasan Yang mungkin ini bukan Alasan ofisial dari Pihak kampus Ataupun pihak Max nya Tapi Kalau bagi kita Sebagai orang yang Menerka-nerka gitu Dari mahasiswa Indonesia Kita bilangnya Ya karena Mahasiswa Max ini Memang sebetulnya Menguntungkan sekali Untuk pihak kampus Jadi ketika ada mahasiswa Yang punya BHS Biasanya Kampus itu Malah justru Berlomba-lomba gitu Untuk menerima Mahasiswa Max gitu Terutama Yang minimal-minimalnya Kampus yang Bukan top lah gitu Kalau kampus top Biasanya mereka Memang lebih ketat Tapi kalau misalkan Ini kan kita bisa Ke kampus manapun ya Kampus swasta Yang kecil Kampus swasta yang besar Kampus negeri yang kecil Kampus negeri yang besar Kita bisa pilih sesuai Apa yang kita mau gitu Nah biasanya Minimal-minimalnya Kita akan keterima Di pilihan terakhir gitu Setidak-tidaknya Karena memang sangat Menguntungkan bagi mereka Karena Dengan adanya Maso Max yang tinggal Yang berkuliah di kampus Artinya Akan ada Budget penelitian lagi gitu Untuk Departemen Yang nantinya kita tempati gitu Yang mana memang Besarannya cukup besar gitu Jadi Kita akan Dibayarkan Fasilitas penelitian Langsung kepada kampusnya gitu Dengan jumlah yang besar Jadi mereka pun Membutuhkan support tersebut Untuk Keberlangsungan Penelitian di kampus mereka gitu Jadi Biasanya memang Akan diterima Setidak-tidaknya Di pilihan terakhir Dan tentunya nanti Ketika Mau SBMPPN Kita juga ada Conseling juga Tergantung dari Prestasi kita selama setahun ini Seperti apa gitu Jadi Dengan prestasi seperti ini Kita Pilihan 1, 2, 3-nya Realistis apa gitu Jadi biasanya Tidak diizin Kalau misalkan Pilihan tidak realistis Tidak diizinkan untuk Daftar juga gitu Jadi mereka akan Mengizinkan kita daftar Ketika pilihannya itu Sudah realistis Terhadap Pencapaian kita Selama satu tahun gitu Jadi Itu mungkin strategi mereka Supaya Meminimalisir adanya Ketidak lulusan juga gitu Nah Selanjutnya Kalau misalkan dari D3 ke S1 itu Tidak lolos Bisa tau Nah kalau Justru dari D3 ke S1 itu Yang bisa saja tidak lolos gitu Karena Secara Secara Administrasi Kita kan sebetulnya Sudah jadi mahasiswa Jepang ya gitu Bukan lagi mahasiswa internal Maksudnya kita masuk Sudah jadi mahasiswa Jepang Mahasiswa di Jepang itu sudah Berjalan 3 tahun Ketika kita ambil D3 Nah jadi Ketika mau lanjut ke S1 Itu benar-benar kita Tidak ada perbedaan Dengan anak-anak S1 gitu Apalagi memang Mungkin sama seperti Di Indonesia juga gitu Ketika ada anak D3 Ingin melanjutkan ke S1 Mereka juga Dari pihak kampus Biasanya menakutkan Apakah Orang ini akan bisa mengikuti Akademiknya Atau enggak gitu Karena biasanya D3 itu kan fokusnya Bukan lagi ke Textbook Tapi fokusnya langsung ke praktek Jadi takutnya Tidak Tidak bisa mengikuti pelajaran Makanya harus ada Tes dan juga penyetaraan Nah Jadi kalau untuk kasus ini Mereka memang lebih Ketat gitu Kalau misalkan memang Dia tidak layak Untuk bisa masuk Untuk Bisa lulus tesnya Biasanya memang Akan strik Tidak akan diterima gitu Kalau lanjut dari D3 ke S1 Cuman kalau untuk dari Sekolah bahasa ke D3 Ataupun sekolah bahasa ke S1 Itu insya Allah Masih akan diterima Seperti itu Selanjutnya Oh Terus Gimana kalau misalkan Udah ngambil D3 Yang sebenarnya Waktunya 4 tahun S1 yang waktunya juga 4 tahun Tapi enggak lulus-lulus Di perjalanan Misalkan jadinya lulus 5 tahun Itu enggak ada sanksi Tapi setahunnya Kita harus bayar sendiri gitu Untuk semua-mahanya Enggak ada Support apa-apa lagi Kita enggak ada Pengembalian dana Dan juga Enggak harus kena penalti Tapi sisanya harus bayar sendiri gitu Yang mana itu cukup mahal Dan mungkin satu informasi lagi Karena Biasiswa Max ini Baru bisa cair Satu bulan Terhitung semenjak kita datang ke Jepang Sesuai dengan Ini ya Prosedur dokumen mereka Jadi kita harus tanda tangan dulu Untuk pencairan uang Lalu sebulan kemudiannya Atau ya kurang dari satu bulan kemudiannya Baru akan dicairkan uangnya Nah jadi biasanya kita harus Ada modal sendiri dulu Untuk biaya hidup Satu bulan pertama gitu Di Jepang Karena ya kita belum pegang uang Biasiswa setelah satu bulan Ataupun sekitar 20 sekian hari di Jepang gitu Nah biasanya Ya kita harus menyediakan uang Amannya Walaupun sebenarnya bisa Kurang dari itu Tapi amannya 100 ribu sampai 150 ribu yen Untuk dibawa Ke Jepang gitu Dalam bentuk yen Jadi Itu sebagai uang pegangan Yang nantinya sebenarnya akan terbayarkan juga Dengan uang beasiswa satu bulan Yang nanti ngecair Jadi Kurang lebih seperti itu Ada yang terlewat gak ya Bu? Iya Mas Udah gak ada yang terlewat Untung masih ingat Mas tanya Mas Tadi kan kalau misalnya udah lulus tuh Kan kita ada terikat dengan beasiswa Itu Nanti lulusnya itu Kita harus bekerja Disalurkan gak sih Bekerjanya? Oh iya Jadi kalau untuk Disini Kita gak ada Keterikatan dengan lembaga apapun Bu setelah lulus Tetapi kalau misalkan Memang ingin berkarir di Jepang Mereka itu Punya sistem yang bagus sekali Bu Untuk SMA Ataupun S1 Eh untuk D3, S1, S2 ya D3, S1, S2, S3 Mereka itu sistemnya adalah Ketika kita gak mau lanjut kuliah Setelah Jenjang yang sekarang Kita Satu tahun sebelum lulus itu Sudah Semuanya sibuk cari kerja Seperti itu Bu Jadi Satu tahun sebelum lulus Semuanya sibuk cari kerja Sehingga nanti ketika lulus Hari pertama Ketika semester terakhir Selesai Kita sudah langsung bekerja Jadi Kebanyakan masuk Jepang Seperti itu Bu Hampir 100% Jadi Kalau misalkan memang Ingin berkarir di Jepang Insya Allah Baik itu mahasiswa internasional Ataupun mahasiswa Jepang Ketika dia ingin mencari pekerjaan Pasti akan dapat gitu Itu dengan nilai berapapun Iya Jadi IPK tidak dilihat Bahkan yang IPK nya 2,1 Teman saya ada yang kemarin 2,1 2,2 Mereka gak peduli Karena gak ada nilai IPK minimal Kalau disini Terima kasih Mas Sama-sama Ibu Oke Terima kasih Bu DJ dan juga Mas Jelang ya Ini tadi pertanyaannya Kompleks sekali Semua saya sampai lupa tadi Masih ada 2 pertanyaan lagi Nggak pun Bu DJ kurang fokus Gak apa-apa Pak Oke Disini masih ada beberapa Menit lagi ya Sebelum kita akhiri Disini tadi ada pertanyaan terakhir Berarti Yang dari saya Mewakili juga dari Siswa-siswa yang Kebetulan disini Ada yang pengen Apa namanya Study lanjut ke Jepang juga Rencananya Seperti itu Nah jadi disini Berkaitan dengan IC tadi Mas Bagaimana kalau misalnya Belum ada Experience Ataupun belum ada Achievement Seperti itu Karena kan Untuk Menuliskan IC Tentunya Kita butuh Yang namanya Personal branding Personal branding Kemudian Kita harus Punya Satu prestasi Yang bisa kita Publikasikan Kepada Pihak scholarship Seperti itu Nah bagaimana Yang belum punya Apakah Masih bisa Kita Buat IC Yang Sederhana Berkaitan dengan Potensi kita Atau bagaimana Nah itu mohon pencerahannya Ya Jadi kalau untuk Kasus seperti itu Jadi Seperti yang di website Tadi juga dikatakan ya Kalau Prestasi itu Sifatnya tidak wajib Jadi Sertifikat Pendukung itu Tidak wajib Nah tapi Gimana dengan SI-nya Karena dia juga menyebutkan Kalau misalkan pernah Pertukaran pelajar di Jepang Ikut Kegiatan-kegiatan yang Berhubungan dengan Jepang Festival Jepang Pertukaran budaya Dan lain sebagainya Silahkan buat SI tentang itu Nah tapi Kalau memang betul-betul Tidak pernah Ikut aktivitas yang berhubungan Dengan Jepang Bagaimana gitu Jadi Untuk SI-nya itu Sebetulnya bisa juga Dibuat dengan Ketertarikan kita Terhadap Jepang gitu Dihubungkan dengan Jurusan yang nantinya Ingin kita geluti Jadi misalkan kita ingin Misalkan di bidang saya Kimia Kenapa kita ingin Kimia gitu Kita jelaskan Secara singkat Ya tadi kan maksimal Tiga halaman Kita jelaskan secara Tiga halaman Lalu Terus kenapa harus Jepang Yang dijadikan Tempat studi Belajar kimia kita Oh misalkan Keresahan kita ini Saya sebagai Masiswa yang Sebagai siswa yang Mau kuliah di Jepang Keresahan saya itu Misalkan Riset di bidang kimia itu Masih belum maju Di Indonesia Saya didukung dengan fakta Bahwa begini 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 Nah lalu Saya melihat informasi Bahwa Jepang ini Di bidang kimianya Memiliki kelebihan Di bidang ini Ini Maka dari itu Saya ingin Berkuliah di Jepang Dengan harapan Bisa membawa ilmunya Ke Ke Indonesia Dan bisa bermanfaat Bagi Negara saya Ataupun lingkungan saya Seperti itu Jadi Kita bisa Riset sendiri sebetulnya Terhadap SI kita Tentang Ketertarikan kita Pada Jepang Khususnya di bidang Akademik Dan juga Di jurusan yang nantinya Ingin kita geluti Sama juga kalau yang Bidang IPS Misalkan Ingin Di bagian Misalkan Hubungan internasional Jadi Misalkan ada Dimulai dari Keresahan teman-teman Di Indonesia Di bidang hubungan internasional Apa Misalkan Teman-teman Merasa Di Indonesia itu Hubungan Antara Jepang Dan Indonesia Itu masih belum baik Terutama di Sektor pangan Misalkan dengan Teman-teman Riset dulu gitu ya Di sektor pangan Karena Seperti ini Seperti ini gitu Dengan saya Dengan saya Meriset ternyata Di Jepang itu Di sektor pangannya Sudah sangat maju Dan lain sebagainya gitu Mudah-mudahan Dengan saya Dengan saya berkuliah Di sini Di Misalkan Osaka University Di bidang hubungan internasional Mudah-mudahan saya juga bisa Menjadi Bisa mendapatkan Rumuh sebanyak-banyaknya Sehingga menjadi jembatan Misalkan antara Jembatan kerjasama Antara Indonesia dengan Jepang Khususnya di bidang pangan Di Masa yang akan datang Dan lain sebagainya gitu Jadi Kita bisa Buat SSA dengan Pendekatan seperti itu juga gitu Jadi Mudah-mudahan Kalau teman-teman Belum punya Pengalaman untuk Berkegiatan berhubungan dengan Jepang Bisa juga Seperti itu gitu Pendekatan pembuatan SSA Oke Terima kasih sekali Untuk pencerahannya Mas Selam ya Mudah-mudahan dari sini Bisa kita terbuka wawasannya Jadi Bagi yang pengen lanjut Untuk study di Jepang Sebenarnya Masih punya Kesempatan ya Atau Bisa kesana Termasuk juga Yang belum punya prestasi Itu pun Tidak masalah Selama kita bisa Membuat iseh kita itu Sebaik mungkin Kita kaitkan Dengan tujuan kita Kuliah di Jepang Seperti apa Nah kita Buat iseh sebaik Mungkin insya Allah Nanti juga akan bisa Diterima juga Selain itu Kita juga harus bisa Komplai dong Dengan persyaratan-persyaratan Yang lain juga Terutama untuk Masalah bahasa Itu karena Kita disana Di negara Asing Seperti itu Biasanya Kendala terbesar adalah Bahasa dan penyesuaian Dengan culture Dan budaya Disana Baik terima kasih Untuk selanjutnya Apakah masih ada Yang ingin bertanya Sudah Cukup Sekali lagi Nanti saya minta Ke Mas Jelang Nanti untuk link Kemudian File powerpoint Ataupun Dari materi Yang tadi Sudah dipresentasikan Dari Mas Jelang Untuk Bisa dibagikan Ke kami Nanti bisa Dikirim ke email Saya Nanti saya akan Distribusikan Kepada Bu Dwi Jayanti Atau ke Bu Suasti Untuk nanti bisa Dibagikan ke Anak-anak juga Nah itu sebagai Referensi kita Untuk membuka Kawasan baru Sudah dilanjut Keluar negeri Baik kalau tidak Ada pertanyaan Kemungkinan disini Kita cukupkan Untuk sharing session Kita pada siang hari ini Karena Waktu sudah menunjukkan Pukul 10.51 Ya Sebentar lagi Kita akan Akhiri Karena Biasanya kita Mengakhiri sesi kita Pada pukul 11 Jadi seperti itu Baik Sekali lagi Kamu ucapkan Terima kasih Pada narasumber kita Big applause With Mas Jelang Muhammadin Gantara Di tengah Kesibukan beliau Masih Memberikan kesempatan Untuk bisa bergabung Dengan kami Di SMA Mahdiah 2 Yogyakarta Langsung dari Osaka Jepang Ini satu Hal yang sangat Luar biasa Mudah-mudahan Tadi apa yang sudah Disampaikan oleh Mas Jelang Bisa Memberikan Motivasi Memberikan Inspirasi Dan Membangkitkan Semangat Bagi Siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Untuk terus berprestasi Meraih mimpinya Bersekewelah Ataupun Setadi lanjut Ke luar negeri Itu adalah Suatu impian Yang Patut kita Apresiasi Luar biasa sekali Disitusi kita Pada kesempatan Siang hari ini Kita akan Ketemu lagi Di lain kesempatan Tentunya Masih bersama Dengan Tim IN SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Insya Allah Di sesi Selanjutnya Kita akan Coba untuk Membuka Topik-topik Diskusi Yang lebih Keren Yang lebih Menarik lagi Tentunya Dengan Pembicara Yang lebih Asik Demikian Yang bisa Kami Sampaikan Saya Sebagai Moderator Pada Acara Sharing Session Siang hari ini Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Apabila Dalam saya Membawakan Acara Diskusi Pada siang hari ini Terdapat Kesalahan Untuk selanjutnya Kami kembalikan Waktu kepada MC kita Pada siang hari ini Kepada Bapak Ismanko MPD Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Bapak Arifin Yang telah Memandu Acara Sharing Session Tanya-jawab Pada kesempatan Siang hari ini Alhamdulillah Bapak-Ibu yang kami Hormati Dan Anda yang kami Banggakan Demikianlah Serangkaian Acara Telekonferensi Virtual Pada hari ini Minggu 27 Maret 2022 Dengan tema Virtual Campus Tour In Japan Dengan arah Sumber kita Mas Jelang Mohamad Irgantara Doktor Alstaden Posaka Universiti Japan Kami Atas nama SMA Mohamad Diyadua Yogyakarta Mengucapkan Terima kasih Kepada Mas Jelang Mohamad Irgantara Yang telah Meluangkan Waktunya Di tengah-tengah Kesibukannya Untuk menempuh Studi di Jepang Tentunya ini Waktunya Sangat berharga Terima kasih Sekali Sudah berbagi ilmu Pada kami Semuanya Keluarga besar SMA Mohamad Diyadua Yogyakarta Semoga Ilmu yang disampaikan Oleh Mas Jelang Nanti Sangat bermanfaat Untuk Ananda Semuanya Harapannya Seperti itu Dan nanti Setelah menempuh Pendidikan Harapan kami Juga Ananda Khususnya yang Masih menempuh Pendidikan Di Jelang SMA Ini bisa Kembali lagi Ke Indonesia Untuk membangun Indonesia Menjadi yang Lebih maju Seperti itu Untuk Ananda Semuanya Yang sudah Tergabung Dalam acara Telekonferensi Virtual Pada pagi Hingga siang Hari ini Terima kasih Dan tetap Nantikan selalu Sesi-sesi Telekonferensi Virtual SMA Mohamad Diyadua Yogyakarta Di sesi Berikutnya Ada banyak hal Sekali yang Bermanfaat Tentunya Untuk kita Semuanya Terkait dengan Menempuh Pendidikan Di luar negeri Tata caranya Dan tidak hanya Itu ya Jadi banyak Ilmu yang Kita sampaikan Secara gratis Maka Silahkan Ananda Semuanya Bisa disampaikan Ilmunya Untuk teman-teman Yang belum Ikut hari ini Agar Di sesi Berikutnya Bisa mengikuti Acara Telekonferensi Virtual SMA Mohamad Diyadua Yogyakarta Harapannya Acara ini Tetap bisa menjadi Wadah ilmu Untuk Ananda Semuanya Menjadi penerang ilmu Di dalam Tidaktauanmu Seperti itu Harapannya Seperti itu Baik Ananda semuanya Dan Bapak Ibu Yang kami hormati Terkhusus Mas Jelang Mohamad Dirkantara Kami ucapkan Terima kasih Atas kehadirannya Secara virtual Pada kesempatan Pagi hingga siang Hari ini Waktu Indonesia Mungkin di Jepang Ini waktunya Sudah siang Sudah menjelang Pukul 1 Siang mungkin Ya Oke Terima kasih Sekali lagi Sampai bertemu lagi Di sesi berikutnya Di acara telekonferensi virtual SMA Mohamad Diyadwa Yogyakarta Semoga Di acara berikutnya Semakin banyak Yang mengikuti Secara virtual ini Dan antusiasnya tinggi Sehingga Anda semuanya Kelak Juga bisa menemukan pendidikan Di luar negeri Sebenarnya Mas Jelang Mohamad Dirkantara Itu saja Yang bisa Kami sampaikan Terima kasih Atas kehadirannya Mari kita Tutup acara telekonferensi virtual Pada kesempatan Pagi hingga siang Hari ini Dengan wafalkan Bacaan Alhamdulillah 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 Alhamdulillah